Saudara Laki-Laki Jun Moyan terbang bersama lebih dari 10 murid istana dunia dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dengan sopan. Penerjema, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Su Fang berkata dengan dingin tanpa sedikitpun sopan santun. Tanpa kekuatan, betapapun rendah hati Anda, Anda tidak bisa lepas dari nasib dibantai. Dengan kekuatan yang cukup, betapapun arogannya Anda, Anda akan diperlakukan dengan sopan. Sama saja apakah Anda berada di dunia besar atau dunia fana. Bayi Ufei berteriak dengan dingin, saudara bela diri senior Jun adalah murid istimewa istana dunia. Statusnya sangat mulia. Bahkan beberapa petinggi sekte dan keluarga kultivasi harus menyapa saudara bela diri senior Jun dengan sopan ketika mereka melihatnya. Menurutmu siapa yang bersikap kasar pada kakak senior Jun? Menurutmu siapa yang bersikap kasar padaku? Su Fang memandang Bayi Ufei dengan jijik dan mengejeknya. Bayi Usu berteriak, beraninya kamu. Kakak lanku adalah murid inti istana dunia. Apakah kamu tidak peduli dengan istana dunia? Anda kultivator jahat, kami akan menjatuhkan Anda dan menginterogasi Anda. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Apakah kamu tidak peduli dengan istana dunia? Pembudidaya jahat, mata Su Fang dingin. Dalam perjalanan ke dunia abadi surga Dao, ahli keluarga Bayi menyamar sebagai bajak laut bintang hitam dan mencoba membunuh kami. Sekarang, pemimpin bajak laut bintang hitam, Dewa Tua Berjubah Hitam, ada di sini untuk membunuh para pembudidaya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa keluarga Bayi Anda diam-diam berkolusi dengan Dewa Tua Berjubah Hitam. Identitas Dewa Tua Berjubah Hitam telah terungkap. Dia adalah iblis pohon jahat. Namun, Anda menuduh saya sebagai seorang kultivator jahat. Kata-kata Su Fang tajam dan tajam, dan dia diam-diam melepaskan aura penguasa Jalan Raja. Itu merupakan penghalang besar bagi Bayi Yusu, membuatnya sulit untuk berbicara sendiri. Dia tampak gemetar dan merasa bersalah. Ada hal seperti itu. Jun Moyan dan para murid istana dunia, serta banyak kultivator di sekitarnya, hampir kehilangan nyawa mereka karena makhluk abadi berpakaian hitam. Melihat ekspresi Bayi Yusu, tatapan mereka ke arah Bayi Yusu dan Bayi Yuvei langsung berubah menjadi permusuhan. Kamu berkolusi dengan iblis pohon dan menyakiti para penggarap dao abadi. Aku akan membunuhmu sekarang dan mencari keadilan bagi para penggarap yang dirugikan oleh makhluk abadi tua berjubah hitam. Tiba-tiba gelombang. Su Fang maju selangkah dan tiba di depan Bayi Yusu dalam sekejap, melontarkan pukulan. Apa yang kamu lakukan, ah? Pukulan dahsyat Su Fang mendarat di tubuh Bayi Yusu, menyebabkan tubuhnya meledak berkeping-keping dan terbang ke segala arah. Sungguh kekuatan ilahi yang kejam, metode yang kejam. Dalam sekejap, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Mendesis, mendesis. Ketika kerumunan akhirnya bereaksi, mereka semua menghirup udara dingin dan menatap Su Fang dengan mata penuh kekaguman. Bayi Yuvei meraung, kamu berani membunuh saudara kelanku. Penggarap istana dunia, dengarkan. Jatuhkan orang ini. Diam. Jun Moyan tiba-tiba berteriak dingin. Bayi Yuvei tertegun dan berkata dengan heran, kakak senior Jun, orang ini tidak menghormati istana dunia dan membunuh Bayi Yusu di depan kakak senior Jun. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Mengapa kakak senior Jun malah menegurku? Bayi Yuvei, menurutmu apakah aku, Jun Moyan, idiot? Meskipun saya tidak yakin apakah keluarga Bayi berkolusi dengan bajak laut bintang hitam, saya tahu bahwa Anda menjebak teman Tianbau ini karena Anda ingin meminjam tangan saya untuk menghadapinya, atau mungkin Anda ingin meminjam tangannya untuk membunuh saya. Kamu masih ingin menyeret istana dunia ke dalam masalah ini? Niat seperti itu sungguh jahat. Apa menurutmu aku hanyalah hiasan sebagai murid istimewa istana dunia? Jun Moyan adalah seorang kultifator tiga daosein rilem dan murid khusus istana dunia. Kekuatan dan identitasnya luar biasa. Pada saat ini, dia menunjukkan prestise dan kekuatan seorang murid istimewa, menyebabkan Bayi Yuvei gemetar ketakutan. Jun Moyan ini cukup menarik. Untuk bisa menjadi murid istimewa istana dunia, dia memang tidak bodoh. Su Fang mengangkat sudut mulutnya dan memperlihatkan senyuman. Jun Moyan berkata dengan dingin, melihat kita berasal dari sekte yang sama, aku akan mengampuni nyawamu. Tunggu saja sampai sekte tersebut menghukumu. Mengapa kamu tidak pergi? Terima kasih, kakak senior Jun. Bayi Yuvei menangkupkan tangannya dan berterima kasih pada Jun Moyan. Jika Jun Moyan benar-benar membunuhnya di tempat karena berkolusi dengan makhluk abadi berpakaian hitam, dia paling banyak akan ditegur oleh eselon atas istana dunia. Dia tidak akan dihukum sama sekali. Membiarkannya pergi seperti ini sudah menunjukkan belas kasihan padanya karena keluarga Bayi. Sebelum dia pergi, Bayi Yuvei menatap tajam ke arah Su Fang. Jelas, dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Saudara laki-laki. Jun Moyan menangkupkan tangannya dan menyapa Su Fang. Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang bisa saya bantu? Jun Moyan berkata, sebelumnya, kursi ini mendengarkan kata-kata fitnah Bayi Yuvei dan menyinggung Siong Tai. Mohon maafkan saya sama dengan N garis bawah R. Tidak masalah. Su Fang mencibir dalam hatinya. Jika bukan karena pertempuran dengan makhluk abadi berpakaian hitam, masalah ini akan jatuh ke tangan Bayi Yusu, dan Jun Moyan tidak akan mengatakan sepatah katapun. Sekarang, Jun Moyan sangat sopan. Bukankah karena dia telah melihat kekuatan Su Fang? Di dunia besar, kekuatan selalu menjadi rajanya. Saat mereka sedang berbicara, suara mendesing. Li Hao Ji menerobos udara, melihat wajahnya yang bersemangat, terlihat jelas bahwa dia telah mengalahkan makhluk abadi berpakaian hitam. Su Fang diam-diam mentransmisikan suaranya dengan roh vitalnya, Saudara Li, bagaimana kabarnya? Pohon belalang hitam Big Goblin itu sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Tapi di tanganku, seberapa banyak yang bisa dia lakukan? Jawab Li Hao Ji, suara roh vitalnya penuh arogansi. Sangat baik, mari kita tidak berbicara satu sama lain untuk saat ini, untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Su Fang diam-diam memperingatkan. Sebelumnya, ketika Su Fang melepaskan Li Hao Ji dari alam naga sejati, itu adalah saat yang kacau, dan tidak ada yang mengetahui hubungan mereka. Kalian berdua adalah orang-orang jenius yang tiada taranya. Kalian pasti datang ke dunia abadi dao surga untuk menghadiri pertemuan naik surga di istana dunia, kan? Su Fang menjawab, saya datang ke sentral immortal domain untuk mendapatkan pengalaman di bawah perintah sekte saya. Saya tidak tahu tentang majelis naik langit sebelumnya. Li Hao Ji berkata dengan acuh tak acuh, majelis naik langit yang apa? Saya tidak tertarik. Kalian berdua benar-benar jenius yang tiada taranya. Tentu saja, kalian tidak peduli dengan mereka yang disebut jenius dan tidak suka bersaing dengan mereka. Namun majelis naik langit yang diadakan istana dunia kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan sangat disayangkan jika dilewatkan. Jun Mo Yan tidak peduli dengan ekspresi mereka. Sebaliknya, dia malah lebih sopan. Melihat Jun Mo Yan begitu serius, Su Fang pun penasaran, aku ingin tahu apa istimewanya majelis naik langit yang diadakan oleh istana dunia. Setiap satu juta tahun, istana dunia akan mengadakan majelis naik langit untuk memilih para jenius yang tiada taranya. Selama mereka telah berkultivasi kurang dari satu juta tahun, mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Setelah terpilih, mereka akan menjadi murid istana dunia. Bisa dikatakan ini adalah kenaikan yang sangat pesat. Majelis naik langit ini sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Istana dunia akan memberikan hadiah besar dan 10 jenius teratas akan memiliki kesempatan untuk memasuki kolam kelahiran naga untuk membersihkan sum-sum mereka. Jangan lewatkan kesempatan yang dikirimkan dari surga ini. Su Fang dan Li Hao Ji saling berpandangan dan bertanya pada saat yang sama, Apa itu kolam kelahiran naga? Kalian berdua bahkan tidak tahu tentang kolam kelahiran naga. Jun Moyan terkejut dan kemudian tersenyum, kalian berdua jelas berasal dari domain abadi lainnya. Kolam kelahiran naga terkenal di seluruh domain abadi pusat. Lalu Jun Moyan menjelaskan perlahan. Ternyata yang disebut kolam kelahiran naga adalah tempat di mana ahli istana dunia yang tak tertandingi menyegel mayat naga ilahi yang jatuh dan menciptakan formasi untuk menyerap esensi bintang dan ki spiritual alami langit dan bumi. Untuk ditumbuhkan oleh para penggarap istana dunia. Ketika seorang kultifator membersihkan sum-sumnya di kolam kelahiran naga, mereka dapat terlahir kembali dan menerobos belenggu kultifasi. Bahkan kaisar abadi puncak dapat meningkatkan peluang mereka untuk menjadi supremasi abadi setidaknya satu tingkat setelah membersihkan sum-sum mereka di kolam kelahiran naga. Di wilayah abadi pusat, kaisar abadi sangat umum, namun supremasi abadi masih sangat langka. Supremasi abadi adalah sosok tak tertandingi yang berdiri di puncak seluruh dunia besar. Sangat sulit bagi satu keagungan abadi yang tak tertandingi untuk dilahirkan di antara 10 ribu kaisar abadi. Kolam kelahiran naga dapat meningkatkan peluang untuk menjadi supremasi abadi. Efek seperti itu sungguh menantang surga. Kolam kelahiran naga yang luar biasa. Mata Sufang dan Li Hauji bersinar penuh semangat. Bahkan murid istimewa sepertiku tidak memiliki kesempatan untuk memasuki kolam kelahiran naga jika dia tidak memberikan kontribusi besar pada sekte tersebut. Siapa yang mau melewatkan kesempatan untuk masuk 10 besar konferensi kenaikan surga? Tidak hanya para jenius tak tertandingi dari 8 dunia besar, tetapi bahkan murid khusus istana dunia pun bersiap untuk berpartisipasi dalam konferensi kenaikan surga. Berbicara tentang ini, Jun Moyan mengungkapkan ekspresi iri dan penuh harap. Dia kemudian melanjutkan, dilihat dari usiamu, aku yakin kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi dan masuk 10 besar. Sufang berkata dengan lemah, jika kita berhasil mencapai 10 besar, bukankah peluang kita akan berkurang? Meskipun aku adalah murid istimewa, aku tahu batas kemampuanku. Sangat sulit bagiku untuk menang melawan orang-orang aneh dari istana dunia dan para jenius tak tertandingi dari 8 dunia besar. Bahkan ada orang-orang aneh yang berada di puncak 9 dunia. Alam dao suci. Jika aku bisa memperkenalkan kalian berdua ke konferensi, aku akan memberikan kontribusi yang besar kepada istana dunia. Meskipun kalian tidak akan bisa memasuki kolam kelahiran naga, para petinggi pasti akan memberimu hadiah yang besar. Setelah penjelasan Jun Mo Yan, Sufang menjadi tercerahkan. Jun Mo Yan kemudian membentuk segel untuk mengisolasi mereka bertiga dari dunia luar. Kemudian, Jun Mo Yan berkata dengan misterius, lagi pula, ada kesempatan sekali seumur hidup di konferensi kenaikan surga ini. Sufang dan Li Hao Ji tercengang. Jika kamu berhasil mencapai 10 besar konferensi kenaikan surga, kamu akan mewakili istana dunia dan pergi ke Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Begitu kamu menonjol, kamu akan menjadi seorang penganutau dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Tidak hanya mudah bagimu untuk menjadi yang mulia, kamu bahkan mungkin akan menjadi ahli puncak dunia besar di masa depan. Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga Mata Sufang tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia sedang bersiap untuk pergi ke Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga untuk menemukan Giyok Darah untuk Luo. Peluang ada tepat di depannya. Selama dia memenangkan konferensi kenaikan surga, dia akan bisa menyelinap ke Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga dan menemukan cara untuk merebut Giyok Darah. Selain itu, ada kolam kelahiran naga di Istana Dunia yang ingin diperoleh Sufang. Sufang berkata dengan tegas, Terima kasih, Saudara Jun. Saya telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam konferensi kenaikan surga di Istana Dunia kali ini. Li Haoji juga berkata, Karena kamu berpartisipasi, maka aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya akan mengambil salah satu dari sepuluh pemain teratas untuk bermain dan melakukan perjalanan ke Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Jun Moyan sangat gembira. 1492 Sufang dan Li Haoji sama-sama setuju untuk menghadiri Heaven Ascension Gathering, membuat Jun Moyan sangat bahagia. Istana Dunia sama dengan faksi budidaya lainnya. Persaingan antar murid sangat ketat. Siapa yang tidak mencoba mendapatkan sumber daya yang lebih baik? Meskipun Jun Moyan adalah murid istimewa Istana Dunia dan tampak sangat kuat di mata orang luar, dia juga menghadapi persaingan yang kejam. Kali ini, dia membawa dua keajaiban luar biasa ke Heaven Ascension Gathering. Jika mereka bisa masuk sepuluh besar, tentu akan ada imbalan yang besar. Selain itu, Jun Moyan yakin Sufang dan Li Haoji akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Mendekati mereka sekarang hanya akan bermanfaat baginya. Hanya ada tiga bulan tersisa sampai pertemuan kenaikan surga. Kota Raja Dunia abadi surga dao harus dikemas sekarang. Bagaimanapun, saya adalah murid khusus Istana Dunia, jadi tentu saja saya harus menjadi tuan rumah. Tolong jangan menolak. Jun Moyan mengundang dengan penuh semangat seolah-olah mereka adalah teman baik yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Melihat Sufang akan bersama dengan keajaiban luar biasa dari Istana Dunia, lelaki tua dari keluarga Yu itu sangat cemas. Dia segera berkata, Tian Bao Qianbei, apakah aku mempunyai kesempatan untuk mengunjungimu di kota Raja Surga Dao Dunia abadi? Bagaimana mungkin Sufang tidak mengetahui apa yang dia pikirkan? Dia tersenyum tipis dan berkata kepada Jun Moyan, Klan Yu menyelamatkan hidupku. Sekarang kita berada di kota Kekaisaran, tentu saja kita harus tinggal bersamaku. Aku hanya tidak tahu apakah itu nyaman. Jumlahnya hanya seratus orang. Dengan identitas Jun Moyan, itu bukanlah masalah sama sekali. Tentu saja dia setuju. Semua orang di keluarga Yu sangat gembira. Dengan dukungan senior Tian Bao dan Jun Moyan, keluarga Yu akhirnya memiliki kesempatan untuk bangkit di dunia. Hu gelombang. Jun Moyan, Sufang, dan Li Haoji berjalan berdampingan. Di belakang mereka ada orang-orang dari keluarga Yu. Mereka melewati formasi dan memasuki dunia abadi Surga Dao. Merasakan ciro alam yang melimpah di dunia, Sufang dan Li Haoji sama-sama terkejut. Dalam lingkungan seperti itu, kecepatan kultivasi secara alami jauh lebih cepat daripada alam abadi di tempat mereka berada. Menggunakan esensi langit dan bumi dan meminjam kekuatan bintang, kemampuan mereka secara alami jauh lebih kuat. Jun Moyan mengeluarkan harta karun Dao. Setelah diaktifkan, itu berubah menjadi kapal harta karun. Ukurannya dua kali lebih besar dari kapal harta karun keluarga Yu. Apalagi secepat kilat. Alam abadi Surga Dao sangat luas. Sufang menggabungkan alam abadi Surga Dao dan kediaman Kaisar Ning untuk membentuk dunia surga persegi. Itu sudah menjadi pesawat material terbesar di alam abadi. Namun, dibandingkan dengan alam abadi Surga Dao, itu tidak layak disebutkan. Itu hanya satu persen ukuran alam abadi Surga Dao. Di benua yang luas dan tak terbatas, kota-kota abadi dibangun satu demi satu. Mereka sangat makmur, memungkinkan Sufang melihat kemakmuran sejati dunia besar dan merasakan kemakmuran peradaban budidaya. Sepanjang jalan, Jun Moyan memberitahu Sufang dan Li Haoji tentang adat istiadat setempat dan adat istiadat Surga Dao dunia abadi. Mereka merasa seperti orang desa yang memasuki kota yang ramai. Setengah bulan kemudian, kapal harta karun tiba di kedalaman alam abadi Surga Dao. Sebuah kota besar muncul di hadapan mereka. Ini adalah kota raja dari alam abadi Surga Dao. Di langit di atas kota raja, reruntuhan kuno melayang. Mereka sepuluh kali lebih besar dari konstelasi sembilan surga. Di atas reruntuhan, ada istana, hutan, dan sungai yang tak ada habisnya. Itu adalah pemandangan yang indah. Istana Dunia Di tengah reruntuhan, ada platform mengjulang tinggi yang mengguncang langit. Di atasnya ada istana emas dan mempesona. Dikelilingi oleh kabut abadi seperti Fata Morgana. Ini adalah penguasa absolut dari alam abadi Surga Dao. Itu adalah pusat otoritas tertinggi istana dunia. Jun Moyan membawa Su Fang, Li Hao Ji, dan yang lainnya ke langit di atas kota raja. Mereka menetap di sebuah istana di bawah istana dunia. Jun Moyan awalnya ingin mengatur tempat lain untuk Li Hao Ji tetapi ditolak oleh Li Hao Ji. Dia tinggal bersama Su Fang. Su Fang membuat formasi di kamarnya dan kemudian memasuki dunia naga sejati bersama Li Hao Ji. Pada penguasa lima racun muncul di istana budidaya Su Fang. Dia tampak agak tidak sabar. Su Fang, Li Hao Ji punya kesempatan untuk pamer. Bagaimana mungkin saya tidak berada di sana? Saya juga ingin berpartisipasi dalam majelis kenaikan surga di istana dunia. Penguasa lima racun berkata dengan tidak sopan. Su Fang berkata dengan tegas, ini adalah kesempatan langka. Tentu saja kita tidak boleh melewatkannya. Kita bertiga harus berpartisipasi. Juga, izinkan Biksu Sang De Dan yang lainnya berpartisipasi. Ini adalah kesempatan langka. Ini bisa dianggap sebagai pengalaman pelatihan. Su Fang kemudian memperingatkan, tapi berhati-hatilah agar identitasmu terungkap. Istana dunia adalah cabang dari alam surga Dao Abadi. Jika identitasmu terungkap dan dewa surga Dao Abadi Suansu dan Feng Wu Zi dari alam abadi surga Dao Tahu, itu akan membawa masalah. Tentu saja, Li Hao Ji dan penguasa lima racun mengangguk. Di sini, Li Hao Ji mengeluarkan mayat iblis pohon dari cincin penyimpanannya. Itu adalah makhluk abadi berpakaian hitam yang dia bunuh. Tidak hanya jenazahnya, tetapi mutiara spiritual dari makhluk abadi berpakaian hitam juga diperoleh oleh Li Hao Ji dan diberikan kepada Su Fang. Keduanya meninggalkan istana budidaya dan pergi untuk mempersiapkan majelis kenaikan surga. Yang abadi tua berpakaian hitam adalah iblis pohon yang telah dibudidayakan selama puluhan juta tahun. Esensi hidupnya lebih berlimpah daripada supremasi abadi biasa. Ada juga iblis ki dan esensi kayu. Asal inti emasku tidak hanya akan pulih sampai batas tertentu, tetapi tubuh sejati penakluk nagaku juga akan pulih sepenuhnya. Dengan cara ini, saya dapat menggunakan teknik dan kemampuan ras naga untuk berpartisipasi dalam majelis kenaikan surga. Saya tidak perlu khawatir identitas saya akan terungkap. Su Fang meruntuhkan tubuh fisiknya dan berubah menjadi laut darah dunia bawah untuk melahap tubuh fisik dan mutiara spiritual abadi tua berpakaian hitam itu. Mendesis Mayat abadi berpakaian hitam melayang di air darah. Di bawah kekuatan melahap dan korosif dari laut darah dunia bawah, dengan cepat berubah menjadi air darah. Ki kehidupan yang agung dan esensi kayu diserap oleh Su Fang. Kayu penakluk naga terbakar dengan cahaya hijau abadi yang menakjubkan. Naga ki yang sombong dan penuh kehidupan terus-menerus bergetar dengan penuh semangat di dalam air darah dan tumbuh dengan gila-gilaan. Ki iblis dalam mayat abadi tua berpakaian hitam, terutama ki iblis dalam mutiara spiritual, disuntikan ke asal inti emas oleh Su Fang dengan kekuatan sembilan matahari, menyebabkan retakan pada asal inti emas berangsur-angsur sembuh. Api kehidupan menyala di laut darah. Area laut darah meluas sedikit demi sedikit, dan kekuatan ilahi reinkarnasi menjadi semakin menakjubkan. Bahkan Gui-Gui, yang telah berubah menjadi air darah dan bergabung dengan Su Fang, juga memperoleh manfaat yang besar dan kekuatannya meningkat pesat. Keadaan ini berlangsung selama lebih dari sebulan. Su Fang akhirnya melahap mayat dan mutiara spiritual abadi tua berpakaian hitam itu. Suara mendesing. Su Fang memadatkan air darah ke dalam tubuh fisik. Di dalam tubuh fisik, benang darah kayu penakluk naga serta daging dan meridian Su Fang terintegrasi lebih erat. Itu juga meluas ke meridian di bawah betis dan sampai ke kaki. Dengan cara ini, kayu penakluk naga telah menyatu dengan tubuhnya. Tubuh sejati penakluk naga tidak hanya pulih sepenuhnya, tapi ia juga telah maju satu langkah. Siapa-siapa-siapa? Su Fang mengaktifkan tubuh sejati penakluk naga dan dengan cepat berubah menjadi wujud naganya. Dalam sekejap, Su Fang berubah menjadi manusia naga setinggi 300 kaki. Tubuhnya ditutupi sisik naga, dan ada tanduk di kepalanya. Tangannya juga berubah menjadi cakar naga. Aura menakjubkan meledak, menyebabkan susunan di sekitarnya hancur lapis demi lapis. Bahkan ruang alam naga sejati terus bergetar. Su Fang buru-buru kembali ke keadaan normalnya. Kekuatan fisik yang sangat kuat. Bahkan jika saya tidak mengaktifkan kemampuan ilahi ras naga, saya masih memiliki kemampuan untuk melawan yang mulia iblis manshi secara langsung. Terlebih lagi, saya dapat mempertahankan kondisi ini untuk waktu yang lama. Perasaan berkuasa yang kuat memenuhi hati Su Fang dengan penuh keyakinan. Setelah beberapa saat, mata Su Fang menunjukkan ekspresi bingung. Aneh, tubuh sejati penakluk naga milikku telah mencapai kondisi matang. Setelah mengaktifkan tubuh sejati penakluk naga, mengapa aku masih dalam kondisi manusia naga dan bukan naga ilahi yang sebenarnya? Lau berbicara dari batu giyok darah di tubuhnya. Naga ilahi adalah makhluk misterius dan sangat kuat di tiga alam. Kecuali jika kamu mengolah tubuh sejati penakluk naga sampai tingkat tertentu dan mengembangkan lebih banyak kekuatan suci di istana dao langit dan bumi, kamu akan dapat berubah menjadi naga ilahi. Pada saat itu, Anda akan mampu melawan pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia besar hanya dengan tubuh sejati penakluk naga. Lau, kamu tahu banyak tentang kultivasi fisik. Itu karena ras saya fokus pada pengembangan fisik. Tentu saja, saya tahu banyak. Lalu, apakah tubuh sejati penakluk nagaku dianggap dewasa? Jelas, itu belum mencapai kondisi matang. Tubuh sejati penakluk nagamu tidak hanya membutuhkan sari kayu, tetapi juga sejumlah besar nagaki sama dengan N garis bawah satu. Nagaki. Tidak akan lama lagi saya bisa mendapatkan kinaga ilahi yang sebenarnya, dan bukan kinaga yang diperoleh dari metode budidaya ras naga. Pada saat itu, tubuh sejati penakluk naga seharusnya sudah matang. Mata Sufang dipenuhi antisipasi. Karena kolam air liur naga dibangun dari bangkai naga ilahi yang telah jatuh, kolam tersebut pasti memiliki kinaga yang sangat murni dan melimpah. Kekuatan keseluruhan dari para penggarap domain abadi pusat jauh lebih besar daripada kekuatanmu sebelumnya. Selain itu, berbagai kemampuan ilahi dan artefak dao tidak ada bandingannya dengan yang dimiliki oleh domain abadi lainnya. Jika kamu tidak menggunakan kemampuan ilahi dan istana dao langit dan bumi, benih dunia, dan asal inti emasmu belum pulih, akan sulit bagimu untuk masuk sepuluh besar majelis surga. Mendengar peringatan Lao, Sufang menganggup dan berkata, Lao, saya akan melakukan yang terbaik. Memasuki sepuluh besar majelis surga, kinaga dari kolam air liur naga berada di urutan kedua. Yang paling penting adalah menyelinap ke sekte Tian Ming Hao Chang dan mendapatkan giyok darah. Saya menantikan hari itu, kata Luo Yu Yu. Roh primordialnya telah dipisahkan dari tubuh fisiknya dan terbelenggu dalam batu giyok darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lao sudah lama menyerah pada gagasan pemulihan. Sekarang dia mempunyai kesempatan untuk menemukan secerca harapan, hal itu menghidupkan kembali harapan Lao yang mengecewakan. Percakapan dengan Lao berakhir. Sufang awalnya berencana untuk berkultivasi hingga dimulainya majelis surga. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan terbang keluar dari alam naga sejati dan kembali ke istana. Bukankah harta karun surgawi itu sangat kuat? Ia bahkan bisa mengalahkan iblis pohon yang kuat. Mengapa sekarang ia bertingkah seperti pengecut? Suara yang sangat arogan datang dari luar istana. Sufang keluar dari istana dan mengamati bagian luar dengan cahaya ilahi di matanya. Segera, rasa dingin merembes keluar dari matanya yang dalam. Di luar istana, ratusan orang berkumpul. Lebih dari selusin pembudidaya keluarga Yu terjatuh ke tanah. Mereka semua terluka parah. Di antara mereka, tiga inti emasnya hancur dan jalan dao mereka hancur. Nafas tetua keluarga Yu lemah dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia juga tampak terluka parah. Ada luka di sisi kanan wajah cantik Yu Miao Hin. Darah merembes keluar dan mewarnai separuh wajahnya menjadi merah. Ada bekas telapak tangan yang jelas di sisi kiri wajah adik perempuannya Yu Miao Mei. Separuh wajahnya bengkak. Orang yang menghina Su Fang adalah seorang kultifator muda berjubah brokat. Wajahnya penuh kebanggaan dan kesombongan. Tingkat kultifasi orang ini sangat tinggi. Dia telah mencapai alam dao kelima. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki kekuatan seorang dewa abadi. Dia bisa dianggap jenius. Tatapan Su Fang menyapu melewati penggarap berjubah brokat. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Sebaliknya, perhatiannya tertuju pada seorang kultifator berjubah di belakangnya. Dan dia mengenakan jubah pendek linen. Dia bertelanjang kaki dan tidak tinggi, tapi dia memberi Su Fang perasaan yang sangat berbahaya. Dia seperti binatang buas dari zaman kuno. 1493. Suku Barbar Raksasa Kuno. Su Fang mengangkat alisnya dan ekspresinya berubah serius. Orang ini memiliki aura yang kejam dan agung. Begitu meledak, sepertinya mampu mengguncang langit. Dan Su Fang pernah melihat aura orang ini sebelumnya. Ketika dia pertama kali datang ke Clear Skis Myriad Skroldor setelah pernikahannya dengan Priswansin, Su Fang bertengkar dengan seorang anak laki-laki di bawah pimpinan putra Mahkota Zi Wei. Anak laki-laki ini memiliki garis keturunan suku Barbar Raksasa Kuno. Setelah mengaktifkan garis keturunannya, dia memiliki kekuatan suci yang sangat kuat. Namun, aura kultifator berjubah ini 10 ribu kali lebih menakutkan daripada aura anak laki-laki itu. Di luar istana, banyak penggarap yang menonton pertunjukan menunjuk ke arah Su Fang dengan jijik. Apa yang sedang terjadi? Su Fang memandang Yu Miao Yin dan bertanya. Yu Miao Mei menangis dan berkata, Harta karun surgawi, mereka menindas kita. Mereka ingin mengusir kita. Saya sudah tinggal di istana ini selama lebih dari 100 tahun, tetapi Anda menempatinya secara paksa. Di dunia abadi surga Dao, saya selalu menjadi orang yang mengambil barang orang lain. Kamu pikir kamu siapa? Keluarga Yu hanyalah keluarga yang sudah ada. Beraninya kamu menempati kediamanku. Kultifator berjubah menunjuk ke arah keluarga Yu dengan ekspresi arogan. Istana ini disiapkan oleh Jun Mo Yan untuk Su Fang dan yang lainnya. Jelas, dia menggunakan statusnya sebagai murid khusus untuk mengusir penghuni sebelumnya, yaitu kultifator berjubah ini. Kultifator berjubah tidak berani menyinggung Jun Mo Yan, jadi dia melampiaskan kemarahannya pada keluarga Yu dan bahkan membawa ahli untuk membantu. Kultifator berjubah itu menunjuk ke arah Su Fang dan berteriak dengan dingin, kamu adalah harta karun surgawi yang mengalahkan siluman pohon. Saya tidak peduli apakah Anda harta karun surgawi, harta karun bumi, atau harta karun surgawi. Bawa keluarga Yu dan segera keluar dari sini. Su Fang berkata dengan dingin, maaf, saya tidak akan pergi dan tidak akan meninggalkan istana ini. Sedangkan untukmu, tinggalkan inti emasmu dan keluarlah agar aku melihatnya. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku. Saya tidak peduli siapa Anda. Anda akan membayar sepuluh kali lipat harga karena menyakiti rakyat saya. Begitu suaranya yang mendominasi turun, Su Fang melangkah keluar dan langsung menuju kultifator berjubah. Arogan. Kultifator berjubah di belakang kultifator berjubah brokat tiba-tiba muncul dari samping dan melayangkan pukulan ke arah Su Fang. Pukulan ini tidak melepaskan kemampuan khusus apapun, tetapi menyebabkan riak muncul di angkasa. Ia memiliki aura yang tak terhentikan dan menakutkan. Ledakan sama dengan N garis bawah satu. Tabrakan yang dekat menyebabkan kekosongan tersebut beriak seperti permukaan air. Gelombang suara yang keras menyebabkan kultifator berjubah bersulam di dekatnya mengeluarkan darah dari telinga dan hidungnya. Para penggarap klan Yu terpaksa mundur. Beberapa pembudidaya di belakang mereka tidak dapat lagi mempertahankan penerbangannya dan hampir jatuh ke tanah. Su Fang terpaksa mundur tiga langkah, tetapi kultifator berjubah itu tetap tidak bergerak. Tubuh fisik yang sangat kuat, seperti yang diharapkan dari seseorang dengan garis keturunan suku barbar raksasa kuno. Su Fang kaget. Meskipun Su Fang tidak menggunakan kemampuan khusus atau kekuatan penuhnya, tubuh fisiknya telah mencapai kesempurnaan. Seberapa kuatkah kekuatan ilahinya? Kultifator berjubah itu mampu memaksa Su Fang mundur. Jelas sekali betapa kuatnya tubuh fisiknya. Jika dia menggunakan kekuatan suku barbar raksasa kuno, dia bisa membunuh Dao Sein Imortal ke-9 dengan satu pukulan. Mata kultifator berjubah itu berbinar. Dia menatap Su Fang lagi dan berkata dengan kaku, seorang kultifator tubuh fisik kuno. Kamu kuat, tapi tidak sekuat aku. Anda berhak mengetahui nama saya. Aku tuho kamu. Tuho kamu. Tetua Yu Klan terkejut, wajahnya dipenuhi rasa kagum dan hormat. Dia kemudian mengirim pesan kepada Su Fang dengan jiwanya yang baru lahir, harta karun surgawi senior, kota raja dari alam abadi Dao Langit telah memberi peringkat pada para jenius tak tertandingi yang berpartisipasi dalam konferensi kenaikan surga. Orang ini berada di peringkat ketiga di antara semua jenius. Dia adalah seorang ahli yang tiada taranya. Peringkat jenius, berapa peringkatku? Tetua Klan Yu ragu-ragu dan menjawab dengan nascen spiritnya, harta karun surgawi senior berada di peringkat di luar seratus teratas. Itu tidak terlalu tinggi, Su Fang tersenyum tipis. Kultifator berjubah itu mencibir, harta karun surgawi, demi Jun Moyan, saya tidak akan mempersulitmu. Segera keluar dari sini. Badut. Su Fang melangkah maju. Tangan kanannya berubah menjadi cakar naga. Tidak hanya tubuh fisiknya yang sempurna, tetapi dia juga mengembangkan metode budidaya ras naga. Pantas saja tubuh fisiknya begitu kuat. Mata Tuoyu bersinar dengan cahaya liar. Otot-otot di lengan kanannya menggeliat. Terdengar suara ledakan seperti kacang yang digoreng. Sebuah kekuatan dahsyat meledak. Saat tinju Tuoyu hendak bertabrakan dengan tinju Su Fang, Su Fang tiba-tiba melompat ke samping. Dia membagi serangan Tuoyu dan tiba-tiba muncul di depan kultifator berjubah itu. Apa yang kamu lakukan? Ah-ah-ah. Kesombongan dan rasa puas diri dari kultifator berjubah itu langsung berubah menjadi ketakutan. Meskipun kekuatannya tidak buruk, di bawah kekuatan menakutkan Su Fang setelah mengaktifkan dragon key-nya, dia bahkan tidak bisa mengedarkan truk key-nya. Tamparan-tamparan-tamparan. Wajah kultifator berjubah itu ditampar lebih dari selusin kali dalam sekejap. Semua giginya tanggal. Wajah tampannya berubah menjadi kepala babi dalam sekejap. Ini milik Huan Miao Mei dan Yu Miao Hin. Suara dingin Su Fang terdengar. Ujung jari tangan kanannya, yang telah berubah menjadi cakar naga, menggores wajah kultifator berjubah brokat, meninggalkan lima luka yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Kulitnya terkoyak dan dagingnya mengeluarkan banyak darah. Beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Bunuh dia, Tuoyu, bunuh dia sekarang. Kultifator berjubah itu meraung marah dan kesakitan. Tercelah. Tuoyu meraung marah dan melangkah menuju punggung Su Fang. Tanpa diduga, Su Fang mengulurkan tangan dan meraih kultifator berjubah itu. Tangan kanannya, yang telah berubah menjadi cakar naga, menamparkan perut kultifator berjubah itu. Ini adalah keadilan bagi para penggarap klan Yu yang dilumpuhkan olehmu. Suara Su Fang yang dingin dan mendominasi terdengar. Bang! Gelombang kinaga memasuki dan tian kultifator berjubah itu, menghancurkan inti emasnya. Tubuhnya tidak terluka dan terbang menuju Tuoyu. Tuoyu tidak punya pilihan selain menarik kembali kekuatannya dan menangkap kultifator berjubah itu. Inti emasku. Dengan teriakan yang menyedihkan, kultifator berjubah itu pingsan. Kamu benar-benar sombong dan kejam. Keluarga orang ini pernah menyelamatkan hidupku. Anda melumpuhkan daunnya di depan saya. Ini adalah sebuah provokasi bagi saya. Siapapun yang memprovokasi saya hanya akan memiliki satu akhir. Kematian. Mata Tuoyu memancarkan cahaya ilahi yang dingin. Tubuhnya bergetar dan serangkaian ledakan terdengar. Tulang dan ototnya tumbuh dengan pesat. Pada akhirnya, dia berubah menjadi raksasa setinggi 300 sang. Pada saat ini, tubuh Tuoyu memancarkan aura kuno yang kejam dan mendominasi. Dia seperti raksasa dari zaman kuno. Dia memberi orang perasaan bahwa dia bisa meruntuhkan langit dengan satu pukulan dan menghancurkan bintang dengan satu langkah. Mata Sufang serius. Meskipun Tuoyu, yang telah mengaktifkan garis keturunan suku barbar raksasa kuno, tidak sebanding dengan raja iblis seperti Men Si dan Gu He, dia masih sangat kuat. Hanya dengan mengaktifkan tubuh sejatinaga yang menundukkan secara ekstrim, seseorang dapat bertarung melawannya. Majelis kenaikan surgawi belum dimulai. Melawan ahli seperti itu bukanlah yang diinginkan Sufang. Namun, dia harus melakukannya. Siapa yang berani membuat masalah di istana dunia? Suara mendesing gelombang. Lebih dari 10 penggarap istana dunia terbang mendekat. Jun Moyan ada di antara mereka. Tuoyu, hentikan. Apakah kamu ingin bertarung melawan istana dunia? Jun Moyan berteriak dingin. Para penggarap istana dunia segera mengepung Tuoyu. Mata Tuoyu bersinar terang. Dia sebenarnya ingin menyerang para penggarap istana dunia. Setelah mengaktifkan garis keturunan suku barbar raksasa, tidak hanya memberinya kekuatan besar, tapi juga membuatnya menjadi buas dan kejam. Pada saat ini gelombang. Sebuah suara agung tiba-tiba terdengar, bakatmu tidak buruk, tapi kamu adalah orang barbar yang tidak masuk akal. Istana dunia bukanlah tempat bagimu untuk menjadi sombong. Saat berikutnya. Kekuatan belenggu yang menakjubkan menyelimuti tubuh Tuoyu. Setelah itu, cetakan telapak tangan besar berukuran ratusan kaki tiba-tiba menekan kepala Tuoyu dengan keinginan Dao Surgawi yang menakutkan. Ledakan. Tuoyu yang gagah berani tak tertandingi bagaikan seekor semut, ditampar paksa dengan bekas telapak tangan hingga ia berlutut di tanah sama dengan N garis bawah satu. Tuoyu meraung seperti binatang buas. Di bawah kekuatan belenggu, dia tidak bisa melawan sama sekali. Jika kamu berani melawan lagi, aku akan membunuhmu. Suara agung itu terdengar lagi. Pakar yang mulia abadi. Baru pada saat itulah Tuoyu berhenti meronta. Tubuhnya kembali normal. Kekuatan belenggu yang menakjubkan itu menghilang tanpa jejak. Namun, Sufang bisa merasakan ada kekuatan penginderaan yang melekat di tubuhnya. Jelas sekali, ahli yang mulia abadilah yang baru saja menyerangnya. Dia diam-diam mengukurnya. Tubuh kedaginganmu telah mencapai tahap kesempurnaan, dan kamu telah menyatu dengan kayu penakluk naga. Kamu telah mengembangkan tubuh asli yang mirip dengan naga dewa. Kamu juga memiliki kemampuan bawaan untuk mengendalikan harta sihir. Anak muda, kamu sangat luar biasa. Saya harap Anda dapat bersinar di konferensi kenaikan surgawi ini. Roh primordial Sufang merasakan suara roh primordial, dan kemudian suara roh primordial menghilang tanpa jejak. Sufang berpikir, yang mulia pakar yang mulia abadi ini seharusnya merupakan salah satu petinggi di istana dunia. Kekuatannya tidak sekuat tetua abadi mimpi beku, namun tingkatnya lebih tinggi daripada yang mulia abadi seperti guru kebenaran sejati. Jika duniaku istana dao dipulihkan, aku akan bisa melawannya. Tuwoyu berdiri dengan gemetar dari tanah. Sifat ganasnya tidak berubah. Dia memandang Sufang dan berkata, Tian Bao, aku pasti akan membunuhmu di majelis kenaikan surga. Sufang berkata dengan acu tak acu, saya juga berharap untuk bertarung melawan Anda di majelis kenaikan surga. Namun, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk membunuh saya. Bajingan yang hanya berani bersembunyi di balik Jun Moyan berani menjadi sombong. Tuwoyu mencibir dengan nada menghina. Kemudian, dia menyapu penggarap jubah bersulam dan pergi dengan langkah besar. Saudara Tian Bao, ini salah saya karena tidak membuat pengaturan yang tepat dan membawa masalah besar bagi Anda. Kekuatan Tuwoyu sungguh luar biasa. Jika Anda bertemu dengannya di majelis kenaikan surga, Anda harus berhati-hati, Jun Moyan memperingatkan. Tuwoyu berada di peringkat ketiga sementara aku berada di peringkat di luar seratus besar. Bagaimana aku bisa menjadi lawannya? Sufang tersenyum tipis. Jun Moyan berkata sambil tersenyum, apa yang diketahui orang-orang di luar itu? Tentu saja, peringkatnya tidak dihitung. Para petinggi istana dunia sudah tahu tentang Dewa Tua berjubah hitam. Mereka sangat menghargai kekuatan Saudara Tian Bao. Setelah Jun Moyan dan yang lainnya pergi, Sufang memandang orang-orang di Klan Yu dan berkata, seseorang datang untuk memprovokasi kita. Mengapa kamu tidak menelpon saya? Orang tua dari Klan Yu berkata dengan hormat, kami tidak berani mengganggu kultifasi senior. Yu Miaomi berkata dengan polos, itu tidak benar. Pemimpin Klan dan Saudari takut kamu tidak bisa mengalahkan orang barbar itu. Itu sebabnya mereka tidak memanggilmu. Klan Yu, lumayan. Sufang mengangguk. Dia menembakkan Suan Guang dan menyapukan cincin penyimpanan kelelaki Tua Yu Klan. Ada 10 ribu pil langit abadi tingkat tertinggi di atas ring. Lalu, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh pipi Yu Miaoyin. Sinar hijau abadi muncul dari telapak tangannya. Dalam sekejap, luka di wajah Yu Miaoyin sembuh dengan cepat tanpa meninggalkan bekas. Dia mendapatkan kembali penampilan cantiknya. Ah! Yu Miaoyin terkejut sekaligus senang. Lalu, wajahnya memerah. Jantungnya berdebar kencang dan wajahnya terbakar. Yu Miaoyin berkata dengan sedih, Tian Bao, kenapa kamu menyentuh adikku? Kamu memanfaatkannya lagi. 1494 Wajah Yu Miaoyin menjadi sangat merah hingga darah hampir menetes. Sufang tersenyum dan mengusap wajah Yu Miaoyin. Dia menggunakan aura kayu penjinak naga untuk menghilangkan bekas telapak tangan di wajahnya. Ini terjadi karena aku. Aku akan mencari keadilan untukmu. Tidak cukup hanya melumpuhkan penggarap berjubah brokat itu. Tuo Yu itu juga harus membayar harganya. Sufang berkata dengan dominan. Sufang memberi Yu Miaoyin jimat rune lainnya dan berkata dengan roh primordialnya, ini berisi beberapa pemahamanku tentang alam primordial etiril. Ambillah dan pelajari dengan cermat. Mungkin bisa membantu. Yu Miaoyin memegang jimat rune itu dengan erat. Dia sangat gembira. Panggil saja aku Tian Bao mulai sekarang. Jangan panggil aku senior, usiaku yang sebenarnya bahkan lebih muda dari nonayu. Sufang berkata perlahan. Kemudian, dia melihat kembali ke arah para penggarap yang sedang menonton dari jauh. Dia tersenyum dingin dan kembali ke istana. Melihat punggung Sufang, anggota klan Yu dipenuhi dengan rasa kagum, syukur, dan kegembiraan. Setelah kejadian ini, keluarga Yu akhirnya menerima persetujuan dari senior harta karun surgawi. Terlebih lagi, mereka telah meremehkan kekuatan Tian Bao. Dilihat dari penampilannya, dia mungkin lebih kuat dari Tuo Yu. Dengan pembangkit tenaga listrik seperti itu, klan Yu tidak perlu khawatir tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Para pembudidaya di udara tidak jauh secara bertahap menyebar. Mereka bertiga memandang ke istana tempat Sufang tinggal dan berdiskusi. Apa pendapat kalian berdua tentang Tian Bao dan Tuo Yu? Salah satu kultifator muda berjubah emas bertanya pada dua orang lainnya. Orang ini memiliki aura yang mendominasi. Dia sebenarnya adalah seorang jenius tiada taraf yang mengembangkan jalan kaisar. Mengandalkan perlindungan Jun Moyan, orang seperti itu tidak layak disebut. Tuo Yu dari suku Barbar raksasa kuno sedikit merepotkan. Seperti yang diharapkan dari tiga orang jenius yang tiada taranya. Aku tidak sebaik dia. Seorang kultifator berjubah putih berkata dengan nada menghina. Orang ini memiliki alis seperti pedang dan mata yang cerah. Kadang-kadang, sinar pedang yang tajam muncul di matanya, seolah-olah bisa menembus kehampaan. Dia jelas seorang kultifator pedang yang sangat kuat. Kultifator berjubah emas melanjutkan, orang ini mampu mengalahkan makhluk abadi tua berjubah hitam yang berubah menjadi siluman pohon dan mengendalikan lebih dari seribu pedang terbang pada saat yang sama. Dia pasti akan menjadi lawan yang tangguh bagi kita di surga. Majelis kenaikan. Kultifator berpakaian putih itu tertawa dengan nada menghina. Apa gunanya mengendalikan tumpukan besi tua, tidak peduli berapa jumlahnya. Sejauh yang saya tahu, memaksa makhluk abadi berpakaian hitam untuk mengungkapkan wujud aslinya adalah pekerjaan seorang pemburu iblis. Apa hubungannya dengan orang ini? Jika saya bertemu dengannya selama Heaven Ascension Summit, saya hanya perlu satu serangan pedang untuk membunuhnya. Kultifator muda berpakaian hitam lainnya memiliki wajah kuning dan tidak memiliki alis. Dia memiliki penampilan yang sangat lucu. Namun, auranya kosong dan dia mengeluarkan perasaan yang jauh lebih menakutkan dibandingkan dua lainnya. Kultifator botak berbaju hitam memandang ke istana tempat tinggal Sufang dengan tatapan bingung di matanya yang dalam. Baru saja, dia menggunakan roh primordialnya untuk merasakan Sufang. Dalam sekejap, aura Sufang benar-benar hilang, seolah dia menghilang dari tempatnya berada. Orang ini, tidak terduga, Kultifator botak itu bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi ketakutan. Ayo pergi. Buang-buang waktu saja untuk menyanyiakan orang yang tidak berguna. Kita harus fokus pada monster-monster di istana dunia itu. Kultifator berpakaian putih itu melambaikan tangannya dan pergi. Lebih dari dua bulan kemudian. Sufang keluar dari istana, diikuti oleh Li Haoji, penguasa lima racun, Biksu, lima orang aneh hantu Dao, Dai Yong, Mao Qiang, dan ahli lainnya. Jauh sebelum ini, Sufang telah meminta mereka untuk mendaftar ke Heaven Ascension Summit. Sekalipun mereka tidak bisa mendapatkan peringkat yang bagus, itu masih merupakan kesempatan langka bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman. Orang-orang klan Yu yang telah menunggu di luar istana terkejut melihat begitu banyak ahli di sekitar Sufang secara tiba-tiba. Ayo pergi. Sufang memimpin semua orang, termasuk Yu Miao Yin, ke platform tinggi di kedalaman istana dunia. Biksu itu sangat bersemangat. Setelah menyatu dengan Ki Buddha Guru Kebenaran dan memperoleh metode budidaya Buddha serta kemampuan ilahi yang mendalam, kekuatannya meroket. Pada saat ini, seluruh tubuhnya terbakar dengan percaya diri. Kali ini, dia 100 persen yakin bisa mencapai 10 besar. Li Hao Ji, penguasa lima racun, dan para ahli lainnya juga menahan gelombang energi. Setelah melewati istana, mereka sampai di bawah platform tinggi. Ada sebuah kotak besar yang ditutupi oleh formasi abadi. Bas gelombang. Ternyata ketika mereka mendaftar untuk Heaven Ascension Summit, tanda yang dikeluarkan istana dunia berpindah. Su Fang dan yang lainnya menyebar. Di bawah bimbingan token, mereka sampai di area yang sudah terbagi. Su Fang duduk di alun-alun dan menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya untuk memindai. Dunia abadi dari domain abadi pusat memang penuh dengan bakat. Dia merasakan ada lebih dari 100 ribu petani muda. Budidaya mereka berada di atas alam abadi dunia, dan mereka telah berkultivasi kurang dari 1 juta tahun. Ini hanyalah dunia abadi surga Dao, dan ada begitu banyak orang jenius. Jika itu adalah dunia yang hebat, atau seluruh sentral immortal domain, betapa mengejutkannya hal itu. Di antara 100 ribu kultivator, Su Fang juga melihat banyak orang jenius sejati. Tu Oyu, yang memiliki konflik dengannya dan memiliki garis keturunan suku barbar raksasa kuno, juga termasuk di antara mereka. Namun, di antara para pembudidaya ini, hanya ada sedikit yang budidayanya telah mencapai alam suci abadi. Lagipula, mereka yang bisa menjadi kaisar abadi dalam sejuta tahun semuanya adalah para jenius sejati. Su Fang tidak melihat Jun Mo Yan dan murid istana dunia lainnya. Tentu saja, para jenius istana dunia tidak perlu berpartisipasi dalam babak penyisihan hari ini. Di platform tinggi yang dikelilingi oleh awan abadi yang mengambang, ribuan eselon atas istana dunia, serta murid khusus istana dunia, memandang ke bawah ke alun-nalun di bawah. Dengan awan abadi menghalangi penglihatan mereka, para pembudidaya biasa akan kesulitan menemukan keberadaan mereka. Namun, kekuatan mata Su Fang yang sempurna dapat melihat menembus awan abadi dan melihatnya dengan jelas. Setelah menunggu lebih dari dua jam, suara mendesing gelombang. Seorang petinggi istana dunia muncul di alun-nalun. Cahaya ilahi di matanya menyapu alun-nalun di bawah. Ratusan ribu penggarap di alun-nalun langsung terdiam. Mereka gugup dan bersemangat. Karena banyaknya peserta, peraturan majelis kenaikan surga ini telah diubah. Ini lebih ketat dari sebelumnya. Dengarkan baik-baik. Babak ini akan menjadi babak penyisihan. Metodenya sangat sederhana. Tinggalkan alun-alun dan naik ke Heaven Ascension platform. Banyak petani mendengar ini dan tidak bisa menahan nafas lega. Metode pengujian ini agak terlalu sederhana. Beberapa orang tahu betapa sulitnya tes Heaven Ascension platform, tetapi ekspresi mereka berubah drastis. Jangan berpikir bahwa tes Heaven Ascension platform itu mudah. Platform Heaven Ascension diciptakan oleh ahli yang mulia abadi dari istana dunia. Butuh puluhan juta tahun untuk membuatnya. Total ada 9000 langkah. Setiap langkah sangatlah sulit. Platform Kenaikan Surga juga merupakan metode pengujian para murid istana dunia. Hanya mereka yang dapat menaiki seribu anak tangga yang memenuhi syarat untuk menjadi murid luar istana dunia. 2000 langkah sudah cukup untuk menjadi murid biasa. 3000 langkah sudah cukup untuk menjadi murid inti istana dunia. Dalam Majelis Kenaikan Surga ini, hanya mereka yang dapat menaiki seribu anak tangga yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi berikut. Meskipun Anda tidak bisa mendapatkan peringkat di kompetisi berikut, Anda masih bisa bergabung dengan istana dunia dan menjadi murid luar. Di antara ratusan ribu peserta, sudah bagus jika satu dari seratus lolos. Satu dari seratus. Dengan kata lain, setelah babak penyisihan pertama, hanya tersisa sekitar seribu orang. Tingkat eliminasi yang begitu kejam membuat sebagian besar petani yang berpartisipasi merasa seperti seember air es dituangkan ke atas kepala mereka. Saat eselon atas istana dunia hendak mengumumkan dimulainya ujian, sebuah suara sombong tiba-tiba terdengar dari kerumunan, bolehkah saya bertanya kepada tuan ini, jika saya menaiki seribu anak tangga, dapatkah saya terus mendaki dan bahkan mencapai puncak dari platform kenaikan surga? Alun-alun segera menjadi sunyi. Tampaknya tidak hanya orang ini, tetapi banyak orang memiliki gagasan yang sama-sama dengan N garis bawah satu. Kalau menaiki seribu anak tangga, secara alamnya kamu bisa terus mendaki bahkan mencapai tiga ribu anak tangga. Meskipun tidak akan dihitung dalam hasil selanjutnya, Anda akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan nama Anda di Heaven Ascension Stelle. Pada saat yang sama, Anda akan menerima manfaat yang besar. Adapun manfaatnya, dengan sendirinya Anda akan mengetahuinya ketika saatnya tiba. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba mendaki lebih dari enam ribu anak tangga. Itu akan merugikan Anda di kompetisi selanjutnya. Kultifator muda di bawah bertanya dengan bingung, mengapa? Setiap langkah di platform kenaikan surga akan bertemu dengan penghalang alami yang sangat besar. Penghalang ini mengandung energi alami langit dan bumi, serta kekuatan hukum. Dengan demikian, platform kenaikan surga adalah ujian bagi kekuatan seseorang secara keseluruhan, terutama bakat seseorang. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan dan bakat, Anda hanya akan mencari masalah. Umur saya dibatasi hingga seratus tahun. Jika saya dapat mencapai langkah ke enam ribu, saya memiliki peluang untuk menjadi yang mulia abadi. Mereka yang dapat mencapai puncak sembilan ribu langkah akan memiliki bakat yang menantang surga untuk menjadi ahli tertinggi di dunia besar. Suara mendesing. Di alun-alun, gelombang seru meletus seperti air pasang. Sejak Heaven Ascension platform diciptakan, ada ratusan orang yang mampu mencapai enam ribu atau bahkan delapan ribu langkah. Semuanya menjadi yang mulia abadi. Ada pun yang sudah mencapai puncak sembilan ribu langkah. Haha, belum pernah ada orang seperti itu sebelumnya. Saya yakin tidak akan pernah ada orang seperti itu di masa depan. Desir, desir. Banyak tatapan tenang dan hangat turun ke puncak platform tinggi yang diselimuti kabut abadi. Kultifator mana yang tidak ingin menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia yang hebat. Bahkan jika tidak ada harapan untuk mencapai puncak, jika mereka bahkan tidak memiliki pemikiran untuk mencapai puncak, bagaimana mereka bisa berkultifasi. Su Fang mengangkat alisnya, matanya berkedip-kedip, tetapi di saat berikutnya, ada sedikit keraguan. Pada saat ini, suara luo berasal dari batu biok darah di tubuhnya. Su Fang, platform kenaikan surga adalah artefak dao yang tiada taranya. Itu harusnya merupakan replika artefak ilahi, platform takdir. Anda dapat menggunakan platform kenaikan surga ini untuk menguji bakat dan pencapaian Anda di masa depan. Lihat apakah Anda dapat mencapai puncaknya. Bersikap terlalu mencolok mungkin akan menimbulkan masalah. Terlebih lagi, aku tidak mengubah penampilanku kali ini. Begitu berita tentang hal ini menyebar ke sekte takdir Hao Chang dan penguasa surga Wisuan Su dan Feng Wu Zi mengetahuinya, mereka pasti akan memikirkan cara untuk membalas dendam padaku. Ketika seorang kultifator berkultifasi, inilah saatnya untuk tampil pamer. Tujuan Anda adalah memasuki sekte Destiny Hao Chang. Jika Anda tidak pamer sekarang, kapan lagi? Apalagi dalam proses pendakian Heaven Ascension Platform, akan ada manfaat yang tidak terduga untuk Anda. Berikan saja semuanya. Adapun penguasa surga Wisuan Su dan Feng Wu Zi, Anda tidak perlu terlalu waspada. Saat Anda terbang ke langit dan menunjukkan bakat Anda yang tiada taraf, sekte takdir Hao Chang akan berjuang untuk mengikat Anda dan membiarkan Anda bergabung dengan sekte tersebut. Apa dendam kecil antara Anda dan Dewa Surga Wisuan Su dan Feng Wu Zi? Itu benar. Aku terlalu banyak berpikir. Maka kali ini, saya mungkin juga akan bersikap sombong dan mencapai puncak platform kenaikan surga. Mata Su Fang menyala dengan api kepercayaan diri. Aura yang mengjulang tinggi dan mendominasi mengalir keluar secara alami. Babak penyisihan Majelis Kenaikan Surga dimulai. Saat suara Agung Eselon atas Istana Dunia jatuh, tirai Majelis Kenaikan Surga yang semua orang saksikan dimulai. 1495 Semua kultifator yang berpartisipasi, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengaktifkan medali dan medali itu akan melepaskan kekuatannya untuk mengirim Anda ke dasar Heaven Ascension Platform. Kemudian, tes akan dimulai. Ingat, Anda punya waktu tiga bulan. Anda bisa mendaki dengan mudah. Tidak perlu menjadi tidak sabar dan tidak sabar. Mulailah, saya berharap Anda semua mendapatkan hasil yang baik dan dapat naik ke prasasti kenaikan surga. Meskipun setiap kultifator tahu cara memasuki Heaven Ascension Platform, para petinggi istana dunia yang menjadi tuan rumah kompetisi mengingatkan mereka lagi. Bas dengungan-dengungan gelombang. Banyak kultifator yang tidak sabar mengaktifkan medali tersebut dengan kis sejati mereka. Medali tersebut melepaskan suan guang, membentuk lingkaran cahaya yang menyelimuti para penggarap yang berpartisipasi. Kemudian, kekuatan teleportasi memindahkan mereka ke bagian bawah Heaven Ascension Platform. Ada lebih dari 100 ribu petani. Namun, Heaven Ascension Platform mengjulang tinggi ke awan dan memakan ruang lebih dari 100 mil. Selain itu, platform kenaikan surga adalah artefak dao yang tiada taranya. Itu memiliki ruang yang luas. Dengan lebih dari 100 ribu orang yang menaiki platform pada saat yang bersamaan, tidak terasa sesak. Bas gelombang. Sufang juga mengaktifkan medali tersebut dan dikirim ke bagian bawah Heaven Ascension Platform dengan kekuatan medali tersebut. Platform Heaven Ascension lurus dan curam, tetapi tidak ada tangga untuk naik. Di mana aku mulai mendaki. Saat Sufang bingung, formasi suan guang muncul di bawah kakinya dan membentuk platform terapung. Terlebih lagi, ada kekuatan belenggu yang menyelimuti platform terapung tersebut. Sufang mengaktifkan kekuatan kesempurnaan agungnya untuk merasakannya. Kekuatan belenggu itu dibentuk oleh kekuatan alam. Ada dua cara untuk menerobos kekuatan belenggu. Salah satunya adalah dengan secara langsung menghancurkan kekuatan belenggu dengan kekuatannya. Yang lainnya jauh lebih cerdik. Penguji harus memahami energi alam dan hukum dalam kekuatan belenggu. Cara ini pasti akan menghemat banyak tenaga, tetapi akan memakan waktu lebih lama. Sufang mengaktifkan kekuatan kesempurnaan agungnya dan melangkah keluar dari platform terapung, menghancurkan kekuatan belenggu di sekelilingnya dengan tubuh fisiknya. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan, dan sebuah platform terapung terbentuk di tempat kakinya mendarat. Melihat bagian bawah platform kenaikan surga, lebih dari 100 ribu pembudidaya mendaki platform kenaikan surga dengan cara yang sama. Sufang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, sungguh platform kenaikan surga yang menakjubkan. Pakar yang menyempurnakan harta karun ini bukan hanya sosok tak tertandingi dengan kekuatan tak tertandingi, namun tingkat pemurniannya mungkin bahkan lebih hebat daripada tuan mayat hidup. Dibandingkan dengan dewa mayat hidup Kaisar Harta Karun Surgawi, hanya tingkat pemurniannya yang lebih rendah sama dengan N garis bawah 1. Platform kenaikan surga sebenarnya adalah replika dari platform kehendak surga. Platform kehendak surga diciptakan oleh tuan lamaku, Kaisar Harta Karun Surgawi. Adalah. Mendaki platform kenaikan surga adalah sebuah ujian. Ini juga merupakan proses memahami dunia dan berkultivasi. Saya tidak bisa melepaskan kesempatan sebaik ini. Sufang fokus pada platform kenaikan surga. Dengan setiap langkah, dia akan dengan hati-hati memahami kekuatan dan hukum ilahi alami. Dia mendapat manfaat darinya. Saat ini, dunia Sufang sendiri telah terbentuk. Selanjutnya, apa yang dia kembangkan adalah Dao Surgawi yang paling misterius. Dao Surgawi adalah alam semesta. Itu mewakili penciptaan bintang dan kehidupan. Itu mencakup segala sesuatu di alam semesta. Selain itu, Sufang terus memahami Dao Besar pemurnian Kaisar Tianbao, serta teknik penyusutan kehidupan, teknik reinkarnasi dunia bawah, dan kebenaran etiril. Bagi Sufang, kekuatan ilahi alami dan hukum di platform kenaikan surga seperti berdiri di puncak gunung. Semuanya berada di bawah kendalinya. Kekuatan ilahi alami dan hukum di bawah langkah ke-3.000 dari platform kenaikan surga adalah hal yang paling mendasar. Namun, kekuatan dan hukum ilahi apapun berasal dan diubah dari hal-hal dasar ini. Sufang tidak kekurangan teknik budidaya tingkat tinggi dan kekuatan ilahi. Bahkan pemahamannya tentang Dao Surgawi melampaui yang mulia surgawi biasa. Yang kurang darinya adalah fondasinya. Kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Yang kurang darinya adalah waktu untuk menetap. Pemahaman tentang Heaven Ascension Platform dapat menggantikan hal ini. Dalam proses mendaki platform surgawi, pemahaman Sufang tentang alam, dikombinasikan dengan pemahaman Kaisar Tianbao tentang cara agung pemurnian, menjadi semakin dalam. Ini membawa manfaat besar bagi pengembangan dunianya sendiri. Oleh karena itu, ketika yang lain mencoba menerobos belenggu dan berjuang untuk mendaki platform kenaikan surga, Sufang sedang berkultivasi. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambilnya sangat lambat, dan dia segera terjatuh ke belakang kelompok. Di bagian atas platform kenaikan surga, di alun-alun depan istana megah, para eselon atas istana dunia dan para murid khusus melihat ke bawah. Rasanya seperti menyaksikan sekelompok semut mendaki gunung. Perasaan superioritas muncul secara spontan. Selama para kontestan memiliki penampilan yang sedikit luar biasa, eselon atas istana dunia akan secara khusus menilai dan mengingatnya. Tuoyu itu, yang memiliki garis keturunan suku barbar raksasa kuno, sungguh luar biasa. Dia sudah berada di langkah ke seribu. Ada beberapa jenius lain yang juga memenuhi syarat untuk bertarung bersama kita di majelis kenaikan surga ini. Pemburu iblis itu juga sangat luar biasa. Murid khusus istana dunia yang berdiri di sisi lain melihat ke bawah dan menunjuk ke arah kontestan yang bergegas di depan. Hei, lihat, ada seorang kultifator Buddha. Kecepatannya sangat cepat. Seorang murid istimewa berseru dan menarik perhatian eselon atas istana dunia dan para murid istimewa. Itu adalah Biksu Sangde. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya Buddha kemasan dan memancarkan aura suci. Dia seperti seorang Biksu terkemuka yang telah mencapai dao. Setiap langkah yang diambilnya mantap dan cepat. Dia kokoh di eselon satu. Awalnya, para kultifator Buddha sangat jarang. Pada saat ini, budidaya Biksu Sangde telah mencapai tingkat Sein Imortal. Tentu saja, dia menarik banyak perhatian. Salah satu eselon atas menganggup dan berkata, pembudidaya Buddha ini adalah bibit yang baik. Meskipun istana dunia bukan sekte Buddha, kami masih memiliki beberapa teknik budidaya Buddha kuno, kekuatan ilahi, dan artefak Buddha. Jika orang ini bersedia bergabung istana dunia, kita bisa mengasuhnya dengan hati-hati. Dia pasti akan menjadi ahli di masa depan. Tidak hanya Sangde, penguasa lima racun juga menarik perhatian para eselon atas. Meskipun penguasa lima racun masih berada di puncak alam dao ke-9, tubuh sejati lima racunnya sudah matang. Setelah mengaktifkannya, dia benar-benar merusak belenggu alam di Heaven Ascension Platform dan maju dengan tenang. Dia jauh lebih cepat daripada beberapa jenius Sein Immortal Realm. Suara mendesing gelombang. Tuoyu adalah orang pertama yang mencapai langkah ke seribu. Namun, dia tidak berhenti dan bergegas. Tiga sosok mengikuti di belakang Tuoyu. Seorang kultifator pedang berjubah putih, seorang kultifator berjubah emas yang mengembangkan Dao Kaisar, dan seorang kultifator berjubah hitam dengan alis botak. Berbeda sekali dengan keempatnya, ada ribuan dewa dunia yang lebih lemah yang tertinggal jauh di belakang. Mereka baru mencapai langkah ke seratus dan kecepatan mereka semakin lambat. Jun Moyan, dari dua orang yang coba kamu tanyakan pada eselon atas, kinerja pemburu iblis itu memang luar biasa. Di manakah kultifator tubuh fisik bernama Tian Bao? Seorang murid istimewa dengan rambut merah tiba-tiba bertanya. Jun Moyan mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kompetisi baru saja dimulai. Tian Bao tertinggal untuk saat ini. Tidak akan lama lagi dia akan menyusul. Si rambut merah mencibir dan berkata, aku sudah melihat potretnya. Kalau aku tidak salah, dia baru mencapai langkah ke sembilan puluh dan berbaur dengan ribuan dewa dunia. Dengan kekuatan seperti itu, berani bertanya kepada eselon atas. Persaingan antara murid khusus istana dunia sangat sengit. Sekarang Jun Moyan diejek oleh si rambut merah, murid istimewa lainnya tertawa dengan jijik dan kemudian mengejeknya. Jun Moyan, kemarilah. Jun Moyan dipanggil oleh dewa putih dari eselon atas istana dunia dan ditegur. Setelah kembali, Jun Moyan sekali lagi diejek oleh murid-murid istimewa yang tidak cocok dengannya. Sekitar sepuluh hari kemudian, semakin jauh seseorang melangkah ke Heaven Ascension Platform, semakin sulit. Setiap langkah sama sulitnya dengan mencapai surga. Sebagian besar kontestan terjebak di bawah langkah ke seribu. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat maju lebih jauh sama dengan N garis bawah R. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyerah dan dikirim kembali ke alun-alun di bawah. Ada kurang dari seribu orang yang mampu melewati langkah ke seribu dan lolos babak penyisihan pertama. Bahkan lebih sedikit lagi yang bisa mencapai langkah ke dua ribu. Adapun mereka yang berada di atas langkah ke tiga ribu, hanya ada Tuo Yu dan selusin jenius lainnya. Li Hao Ji, penguasa lima racun, dan Biksu Sang De termasuk di antara mereka. Setelah mencapai langkah ke tiga ribu, aura damai turun dan menyelimuti para kontestan. Kekuatan ini seperti kekuatan damai Dao Surgawi setelah melewati kesengsaraan Surgawi, membantu para penggarap membersihkan sum-sum mereka. Di bawah pengaruh aura kedamaian, tubuh fisik, roh primordial, dan inti emas para kontestan dibersihkan. Hanya dalam waktu singkat, efeknya sebanding dengan budidaya seratus ribu tahun. Ini adalah hal yang luar biasa tentang Heaven Ascension Platform. Itu juga merupakan manfaat yang disebutkan oleh Eselon atas Istana Dunia. Lima monster hantu Dao, Dai Yong, Mao Qiang, dan ahli lainnya di bawah Su Fang juga tampil sangat baik. Saat ini, mereka telah mencapai langkah ke dua ribu dan dapat dengan mudah melewati langkah ke tiga ribu. Yu Miao Yin, yang baru saja mencapai alam Dao keempat dari alam abadi dunia, juga menunjukkan kekuatan dan bakat dari alam kultifasinya. Dia sebenarnya bersaing ketat dengan lima monster hantu Dao. Bakatnya tidak biasa. Selain itu, dia mengembangkan pencerahan sejati etiril. Su Fang juga telah memberikan pemahamannya tentang alam primordial etiril pada kultifasinya. Dalam waktu singkat, dia memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi tentang Dao ilusi dan realitas. Ini membuatnya seperti ikan di air di Heaven Ascension Platform. Penampilannya yang luar biasa menarik perhatian beberapa petinggi. Saat ini, Su Fang akhirnya mencapai langkah ke seribu. Namun, selain Jun Mo Yan, tidak ada orang lain yang memperhatikannya. Satu bulan lagi berlalu. Tuo Yu, kultifator pedang berjubah putih, kultifator berjubah emas, dan kultifator beralis botak semuanya telah mencapai langkah ke-6.000. Langkah ke-4.000 berarti seseorang memiliki kualifikasi untuk menjadi murid khusus istana dunia. Langkah ke-6.000 berarti seseorang mempunyai potensi untuk menjadi supremasi surgawi yang tiada taranya. Supremasi surgawi adalah makhluk tertinggi di dunia besar. Jumlah mereka sangat sedikit. Dengan kekuatan istana dunia, jumlah keagungan surgawi dapat dihitung dengan satu tangan. Meskipun ujian platform kenaikan surga hanyalah kemungkinan untuk menjadi supremasi surgawi, untuk benar-benar menjadi supremasi surgawi yang tiada taranya, seseorang masih memerlukan penanaman dan akumulasi selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, seseorang juga membutuhkan keberuntungan dan peluang tertinggi. Namun, meski itu hanya kemungkinan kecil, itu masih sangat mengejutkan. Pada saat ini, empat orang jenius tak tertandingi yang berpotensi menjadi keagungan surgawi tiba-tiba muncul. Seketika, terjadi keributan besar di dalam dan di luar Heaven Ascension platform. Para petinggi istana dunia merasa khawatir. Mereka semua berdiri, dan sinar cahaya ilahi mendarat pada keempat orang itu. Ketika mereka berempat mencapai anak tangga ke enam ribu, bel yang merdu dan nyaring berbunyi, bergema ke segala arah. Dengan potensi untuk menjadi supremasi surgawi, platform kenaikan surga akan secara otomatis membunyikan bel untuk memberi selamat kepada mereka. Dalam sekejap, mereka berempat menunjukkan kecemerlangan mereka yang tiada taraf, menyebabkan lima matahari dewa di langit menjadi pucat jika dibandingkan. 1496 Tian Bao, kamu masih di bawah seribu langkah. Kamu mengecewakanku. Sampah seperti kamu hanya pantas diinjak olehku. Hak apa yang kamu miliki untuk melawanku? Tuo kamu tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Tak terkendali dan flamboyan sama dengan N garis bawah satu. Kultifator pedang berpakaian putih dan kultifator berjubah emas yang juga telah mencapai enam ribu anak tangga melihat ke bawah dan melihat Su Fang yang perlahan menaiki seribu anak tangga di bawah. Mereka mencibir dengan jijik. Kultifator berjubah hitam dengan alis botak merasa bingung. Dia tidak mengerti mengapa Su Fang bersikap seperti ini. Mereka berempat kembali dibaptis oleh Aura Damai. Mereka berhenti selama setengah hari sebelum melanjutkan pendakian dengan penuh semangat. Setelah mereka berempat, Li Hao Ji, penguasa lima racun dan Biksu Sang de semuanya mencapai langkah ke enam ribu menyebabkan keributan besar lagi. Para petinggi istana dunia sudah mulai mendiskusikan siapakah ketujuh orang tersebut. Mereka hampir bertengkar karena hal ini. Li Hao Ji, penguasa lima racun dan Biksu Sang de terkejut saat melihat Su Fang. Segera setelah itu, Master Sekte lima racun menggelengkan kepalanya dan berkata, bocah nakal Su Fang ini berencana mengejutkan dunia dengan satu teriakan. Su Fang tenggelam dalam pemahaman kekuatan alam dan hukum alam. Dia benar-benar lupa tentang apa yang terjadi di dunia luar. Setelah tujuh ribu langkah, hanya tersisa tiga angka, Tuo Yu, Kultifator Botak, dan Li Hao Ji. Kultifator pedang berpakaian putih arogan dan Kultifator berjubah emas yang mengembangkan jalan kaisar tidak dapat melewati penghalang tujuh ribu langkah. Penguasa lima racun dan Biksu Sang de adalah sama. Bakat mereka jauh melampaui ini, tetapi ranah kultifasi mereka tidak dapat mengimbanginya. Mereka hanya bisa berhenti di sekitar enam ribu langkah. Gemuruh. Sebuah tablet batu raksasa setinggi ribuan kaki muncul di puncak platform pencapaian surga. Alun-alun di bawah platform pencapaian surga, seluruh reruntuhan istana dunia, dan bahkan kota abadi di bawah dapat melihatnya. Di loh batu, ada nama-nama yang bersinar dengan cahaya spiritual. Total ada seribu nama. Mereka adalah seribu orang jenius yang pernah mendaki platform pencapaian surga di masa lalu. Beberapa orang jenius yang namanya tertinggal di platform pencapaian surga telah lama meninggal. Beberapa telah menjadi supremasi abadi yang tak tertandingi, dan beberapa sekarang berada di platform pencapaian surga, termasuk beberapa murid istimewa. Para eselon atas istana dunia semuanya terkejut. Suara mendesing. Dua murid khusus melewati formasi susunan dan tiba di Heaven Ascension platform. Salah satu wanita itu memiliki penampilan yang sangat biasa, tetapi dia memiliki sepasang mata yang sangat aneh. Mata kirinya semerah api, sedangkan mata kanannya sedingin es. Yang lainnya adalah seorang kultifator dengan kulit agak kemasan. Dia memberi kesan bahwa kulitnya terbuat dari perunggu. Kakak senior Ling Kamu. Kakak senior Jin Wuxiang. Begitu mereka berdua muncul, murid istimewa lainnya datang untuk menyambut mereka. Bahkan eselon atas istana dunia menganggup pada mereka berdua. Ling Yu, kita sudah bertemu jodoh kita kali ini. Mata murid khusus bernama Jin Wuxiang memancarkan cahaya ilahi tajam kemasan. Dia mengalihkan pandangannya Ketua Yu, Kultifator Botak, dan Li Hao Ji. Ling Yu berkata dengan acu tak acu, untuk dapat mencapai 7000 langkah, kamu memiliki kualifikasi untuk bertarung denganku. Pertemuan kenaikan surga ini akhirnya tidak terlalu membosankan. Sayangnya, kakak senior Feng Ling masih belum bisa menemukan lawan kali ini. Mata Jin Wuxiang dipenuhi kewaspadaan. Dia tersenyum pahit, rekor 8118 langkah kakak senior Feng Ling masih harus dipecahkan. Belum ada seorang pun yang pernah melakukannya, dan pastinya tidak akan ada seorang pun yang mampu melakukannya di masa depan. Di dunia abadi surga Dao, siapa yang bisa bersaing dengan kakak senior Feng Ling? Hanya di amanat surga sekte Hao Chang, kakak senior Feng Ling memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Semua orang mendiskusikan Tuo Yu, Kultifator Botak, dan Li Hao Ji. Adapun Su Fang, dia seperti siput. Dia masih perlahan menaiki seribu anak tangga. Meski kecepatannya lambat, matanya menjadi semakin terang, semakin dalam. Huh, kenapa penampilan orang ini kikuk sekali? Mungkinkah aku salah menilai dia? Atau mungkin Heaven Ascension Platform memiliki semacam batasan yang membuatnya sulit untuk menggunakan kekuatan dan bakatnya. Kepercayaan Jun Moyan pada Su Fang mulai goyah. Pada akhirnya, dia benar-benar kecewa dan menaruh perhatiannya pada Li Hao Ji. Di istana tempat tinggal Su Fang. Semua orang di keluarga Yu berdiri di udara dan menatap Heaven Ascension Stella. Nama Su Fang dan Yu Miao Yin belum muncul. Semua orang di keluarga Yu terkejut dan kecewa. Yu Miao Yin berada di urutan kedua. Merupakan kejutan baginya untuk bisa mencapai dua ribu langkah dan menjadi murid resmi istana dunia. Yang utama adalah Su Fang. Dalam benak mereka, nama Tian Bao akan segera muncul di prasasti kenaikan surga dan namanya akan berada di urutan teratas. Tian Bao Senior telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dia harus bersiap dengan baik. Tidak perlu khawatir tentang dia, kata tetua keluarga Yu dengan percaya diri. Saat ini, suara menghina Bayu Fei terdengar, sudah siap. Bermimpilah. Suara mendesing. Dua sosok muncul di udara. Di saat berikutnya, aura dewa yang mengejutkan menyelimuti area seluas 10 ribu kaki di sekitar istana. Itu membelenggu semua orang di keluarga Yu, membuat mereka gemetar dan tidak bisa bergerak. Tetua keluarga Yu memandang ke arah tetua yang bermartabat di samping Bayu Fei dan berteriak, puncak alam Dao Sein ke-9. Kamu adalah patriar keluarga Bayu. Tetua bermartabat mengamati anggota keluarga Yu dengan matanya yang tajam dan berkata dengan dingin, mereka adalah anggota keluarga Yu. Mata Bayu Fei dingin, benar. Bayu Su dibunuh oleh Tian Bao karena mereka. Kalian semua pantas mati. Jika kita tidak berada di dalam istana dunia, aku akan menggunakan kalian sebagai umpan untuk memancing pembunuh putraku, Tian Bao. Aku akan segera mengubah kalian semua menjadi abu. Patriar keluarga Bayu mendengus dingin, mengungkapkan niat membunuhnya. Tetua keluarga Yu berteriak dengan marah, beraninya keluarga Bayu menyerang keluarga Yu di istana dunia. Apakah kamu tidak takut istana dunia akan melanjutkan masalah ini? Yu Miao Mei juga berkata dengan marah, saat Tian Bao kembali, mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapi kalian semua. Bayu Fei mencibir dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang istana dunia. Sedangkan untuk Tian Bao, dia saat ini berada di panggung kenaikan surga. Dia baru mendaki sedikit lebih dari seribu langkah. Sampah seperti itu tidak cukup untuk menarik perhatian eselon atas istana dunia, bahkan Jun Mo Yan akan meninggalkannya seperti sepatu usang. Apakah kamu masih mengharapkan dia untuk melindungi keluarga Yu Mu? Seribu langkah, itu tidak mungkin. Anggota keluarga Yu tidak percaya. Bagaimana kinerja senior Tian Bao yang misterius begitu buruk? Ayo pergi. Patriar keluarga Bai tiba-tiba mengeluarkan artefak Dao yang tampak seperti piring batu giyok putih. Itu melepaskan aura ilahi yang menyelimuti anggota keluarga Yu dan menyedot mereka ke dalam artefak Dao. Kemudian, Patriar keluarga Bai dan Bai Yu Fei if melayang ke langit dan pergi, meninggalkan istana yang tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Para penggarap istana dunia yang berpatroli di dekatnya sepertinya tidak menyadari apa yang telah terjadi. Jelas sekali bahwa Bai Yu Fei telah membuat pengaturan sebelumnya. Sekitar sebulan kemudian. Hanya tinggal tujuh hari lagi hingga batas waktu babak penyisihan. Di platform kenaikan surga. Karena tingkat kultivasinya yang rendah, Li Hao Ji berhenti di sekitar 670 langkah dan tidak dapat maju lebih jauh. Namun, dia menyebabkan keributan besar ketika dia mencapai ketinggian seperti itu dengan tingkat budidaya alam abadi suci pertama. Dia memiliki bakat yang mengejutkan dan juga seorang juru selamat. Sebaliknya, kultivator botak berhenti di sekitar 7500 langkah. Tuo Yu juga tidak menciptakan keajaiban. Dia hanya berjarak 4 langkah dari 8000 langkah, namun sulit baginya untuk maju lebih jauh. Namun, dia tetap menolak menyerah. Dia duduk bersila di platform terapung dan beristirahat. Jelas sekali dia ingin melakukan dorongan terakhir. Suara mendesing gelombang. Su Fang akhirnya mencapai langkah ke 3000. Tidak ada waktu. Aku harus mempercepat. Su Fang menghitung waktu dengan jarinya. Tidak banyak waktu tersisa. Pada saat ini, aura keberuntungan turun dan meresap ke dalam tubuh Su Fang. Itu membersihkan tubuh Su Fang, membuatnya merasa rileks tidak seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, Su Fang menggunakan dao besar pemurnian senjata Kaisar Tianbo untuk melunakan tubuhnya seperti artefak dao. Lapisan kotoran merembes keluar dari tubuhnya. Meskipun baptisan ini tidak sekuat sembilan kesengsaraan besar, ini masih merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Hal ini memungkinkan tubuh alam sempurna Su Fang untuk bertransformasi dan meningkat sekali lagi. Terlebih lagi, Su Fang menggunakan dao agung pemurnian senjata untuk membersihkan tubuhnya. Itu sepuluh kali lebih efektif daripada Tuoyu, Li Haoji, dan lainnya. Pemandangan ini. Para petinggi istana dunia yang selama ini memperhatikan Su Fang akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Murid istimewa lainnya yang telah mencapai langkah ke-6 ribu merasa iri. Bas gelombang. Beni dunia gemetar saat ia dengan panik menyerap aura keberuntungan dari pembaptisan. Setelah beni dunia dirusak, daun lembut yang dibentuk oleh tubuh kaisar awan api dan tubuh sejati teratai hitam menjadi putus asa sama dengan N garis bawah 1. Setelah menyerap aura keberuntungan, ia mendapatkan kembali vitalitasnya. Platform surgawi memiliki manfaat seperti itu. Sungguh luar biasa. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Kesempatan seperti itu sangat jarang terjadi. Su Fang dengan cepat menelan ramuan tingkat raja dan ramuan langit abadi Yin yang tingkat tertinggi. Dia menggunakan aura keberuntungan untuk memurnikannya dan mendesak beni dunia untuk menyerap ramuan tersebut. Dengan cara ini, beni dunia dan istana daun surgawi pulih sedikit demi sedikit. Meski kecepatannya tidak terlalu mengejutkan, Su Fang sangat terkejut. Apa yang dia lakukan? Tindakan Su Fang membingungkan semua orang. Keadaan ini berlangsung selama sehari. Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Kerusakan beni dunia dan istana daun surgawi telah pulih lebih dari 10%. Selanjutnya akan ada baptisan setiap seribu langkah di platform terapung. Efeknya pasti akan lebih baik setiap saat. Jika saya mencapai puncaknya, bukankah istana daun surgawi dan beni dunia saya akan pulih sepenuhnya. Su Fang melihat ke titik tertinggi platform surgawi. Matanya bersinar dengan cahaya yang hangat. Sayang sekali saya tidak bisa terus berkultivasi. Saya telah melewatkan kesempatan bagus ini. Saya tidak tahu apakah saya akan mempunyai kesempatan lagi untuk mendaki panggung surgawi di masa depan. Segera, Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa di atas langkah ke-3.000, kekuatan alam dan kekuatan hukum dalam belenggu formasi berevolusi dari bawah langkah ke-3.000. Tidak ada artinya untuk terus memahaminya. Lalu berbicara dari blut jade di tubuhnya, ada ribuan tau, tapi semuanya sama. Apa yang aneh dengan itu? Selanjutnya, saatnya Anda menunjukkan keunggulan Anda. Kalau begitu aku akan pamer sekali saja dan biarkan semua orang melihat gaya Su Fang yang tiada taraf. Astaga, astaga. Su Fang menginjak platform terapung selangkah demi selangkah seolah-olah dia sedang terbang. Kecepatan secepat itu langsung menarik perhatian orang. Namun, orang-orang mencemoh Su Fang. Tinggal tujuh hari lagi. Dengan waktu yang begitu singkat, dan platform surgawi menjadi semakin sulit, kekuatan tidak ada artinya. 1.500 langkah, 2.000 langkah. Ketika dia mencapai 2.900 langkah, Su Fang tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke arah seorang kultifator wanita yang akan menyerah di platform terapung tidak jauh dari sana. Itu adalah Yu Miao Yin. Percayalah pada dirimu sendiri dan kamu bisa melakukannya. Kamu juga bisa melakukannya. Pikirkan tentang keluargamu dan saudara perempuanmu. Su Fang mengirimkan roh primordialnya kepada Yu Miao Yin. Bisakah saya benar-benar mencapai langkah ke-3.000 dan menjadi murid inti istana surgawi? Ada keraguan di matanya. Segera, Yu Miao Yin mengertakkan gigi dan bergegas beberapa langkah ke depan. Akhirnya, dia mencapai langkah ke-3.000 sekaligus. Aku melakukannya. Aku benar-benar melakukannya. Yu Miao Yin menitikan air mata kegembiraan. Dia memandang Su Fang dengan mata penuh rasa terima kasih. Su Fang tersenyum dan terus bergerak maju. Dia tidak bisa dihentikan. 1497. Zeng. Zeng. Kecepatan Su Fang tidak berkurang sama sekali. Hanya butuh satu jam baginya untuk beralih dari 3.000 langkah menjadi 6.000 langkah. Up. Setiap 1.000 langkah, dia akan dibaptis dengan aura damai. Pada saat yang sama, dia juga menelan ramuan untuk memulihkan istana langit dan bumi dao dan benih dunia kelebih dari 5 tingkat. Eh. Kecepatan yang begitu mengejutkan akhirnya menarik perhatian semua orang. Dong. Di platform pencapaian surga, bel ucapan selamat berbunyi lagi dan mengguncang segala arah. Bagaimana aku, Su Fang, bisa menjadi perdana surgawi belaka? Su Fang tersenyum bangga. Suara mendesing gelombang. Su Fang mengambil langkah besar ke depan, melintasi platform terapum di setiap langkahnya. Meskipun kecepatannya jauh lebih lambat, setiap langkah yang diambilnya sangat stabil dan tenang. 6.500 langkah. 7.000 langkah. 7.500 langkah. Bas gelombang. Di bawah tatapan kaget dan tercengang dari kerumunan, nama Heavenly Bao terus terpampang di Heaven Ascension Stella di langit. Ia naik dari peringkat 900 dengan kecepatan yang luar biasa. Tian Bao. Nama ini langsung menjadi sangat mempesona. Su Fang telah melampaui kultifator botak dan sekarang bersaing ketat dengan Tuoyu. Satu lagi jenius tak tertandingi sama dengan N garis bawah R. Kecepatan seperti itu sungguh luar biasa. Di platform pencapaian surga, terdengar seruan. Babat penyisihan yang semua orang pikir akan segera berakhir kini berada dalam situasi berbahaya. Orang ini adalah Tian Bao, dan Li Hao Ji itu berasal dari Jun Moyan. Jun Moyan telah memberikan kontribusi besar pada istana dunia kali ini. Pakar perdana surgawi yang menegur Jun Moyan sebelumnya tertawa. Apa yang aku katakan sebelumnya? Tian Bao adalah seorang jenius yang tiada taranya dan hanya sedikit lebih rendah dari kakak senior Feng Ling. Apakah Anda berhak menertawakannya? Jun Moyan juga sangat gembira saat dia membalas ejekan murid istimewa berwarna merah yang telah mengejeknya. Mereka yang sebelumnya mengejek Su Fang semuanya merasakan wajah mereka terbakar, seolah-olah wajah mereka telah ditampar dengan keras. Murid khusus lainnya, termasuk Ling Yu dan Jin Wuxiang, yang disebut monster istana dunia, juga terkejut. Lawan yang kuat. Orang ini jelas merupakan lawan yang kuat dalam kompetisi mencapai surga. Su Fang berhenti dan memandang Tuo Yu dari jauh. Dia mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum menghina. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah dan berdiri di platform terapung dengan ketinggian 8000 langkah dengan mudah. Ledakan. Di Heaven Ascension platform dan di alun-alun di bawahnya, terdengar ledakan seru yang menggemparkan bumi. Saya memiliki garis keturunan suku Barbar Raksasa Kuno. Bagaimana saya bisa kalah dari seorang kultifator tubuh fisik? Tuo Yu mengatupkan giginya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Kemudian, dia menyalakan kembali garis keturunan suku Barbar Raksasa Kuno dan berubah menjadi Raksasa setinggi 300 kaki. Dia meledak dengan aura liar dan mengambil langkah besar ke depan. Ledakan. Ledakan. Tuo Yu maju tiga langkah. Dia hanya tinggal selangkah lagi dari langkah ke-8000. Melihat Su Fang begitu santai, semua orang salah paham bahwa platform kenaikan surga tidak lebih dari ini. Namun, setelah Tuo Yu mengambil tiga langkah, kulitnya mulai pecah-pecah dan banyak luka di tubuhnya. Darah muncrat seperti air mancur. Saya pasti bisa mengambil 8000 langkah. Tuo Yu mengeluarkan raungan yang terdengar seperti binatang buas purba dan melangkah keluar lagi. Uff. Kekuatan belenggu yang mengerikan itu seperti gunung yang menekan tubuhnya. Aliran darah muncrat dari mulutnya. Dia mengangkat kakinya, tetapi sulit baginya untuk mengambil langkah lain. Pada akhirnya, dia jatuh ke platform terapung, tidak dapat mengambil langkah lain. Suara mendesing. Sesosok muncul di puncak Heaven Ascension Platform. Orang ini mengenakan jubah kain sederhana. Dia tampak seperti orang kampung. Dia pendek, tapi dia memberi orang perasaan tebal dan luas. Dia sedalam bumi. Kakak tertua. Semua murid istimewa melangkah maju dan menangkupkan tangan mereka untuk memberi hormat. Ling Yu dan Jin Wu Xiang juga memasang ekspresi hormat di wajah mereka. Bahkan eselon atas istana dunia berdiri dan terlihat sangat sopan. Sangat jarang memperlakukan murid seperti ini di sekte manapun. Ini karena orang ini adalah murid nomor satu istana dunia, Feng Ling. Dia juga seorang jenius tak tertandingi dalam sejarah istana dunia yang kemungkinan besar akan mencapai puncak dunia besar. Namanya tertera di posisi tertinggi Tugu Kenaikan Surga. Feng Ling. Rekor Tugu Kenaikan Langit sebanyak 8.118 anak tangga. Itu juga ditetapkan oleh orang ini selama ujian sekte 200.000 tahun yang lalu. Harta Karun Surgawi. Feng Ling menggumamkan nama ini. Matanya berkilat saat dia menatap Su Fang. Lalu dia berkata dengan ringan, orang ini tidak biasa. Meskipun orang ini tidak biasa, dia masih jauh dari kakak tertua Feng Ling. Ketika kakak tertua memecahkan rekor, dia baru berkultivasi selama 500.000 tahun. Jika dia menunggu platform Kenaikan Surga sekarang, dia pasti akan mencapai puncak. Jin Wuxiang berkata dengan masam. Paling-paling dia hanya bisa mencapai 8.900 langkah. Suara Feng Ling dipenuhi rasa kasihan. Dia duduk di tanah dan menutup matanya. 8.900 langkah. Kata-kata Feng Ling mengejutkan semua orang. Mereka memandang Feng Ling seolah-olah dia adalah monster yang tiada taranya. Semua mata tertuju padanya, dan semua orang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Harta Karun Surgawi. Harta Karun Surgawi sebenarnya mencapai 8.000 langkah di platform Kenaikan Surga. Di sebuah rumah di kota Raja Surga Dao Dunia Abadi, pemimpin klan Bai dan Bai Yufei tercengang ketika mereka melihat monumen Kenaikan Surga di atas Istana Dunia. 8.000 langkah. Ini berarti Harta Karun Surgawi mempunyai potensi untuk menjadi penguasa abadi, dan sangat kuat dalam hal itu. Bahkan pemimpin Istana Dunia yang paling kuat pun baru mencapai ketinggian ini. Meskipun itu hanya sebuah kemungkinan, bagaimana mungkin Istana Dunia tidak memperhatikan seorang jenius yang tiada taranya. Bai klan telah menyinggung sosok yang tiada taranya. Bahaya apa yang akan mereka hadapi selanjutnya? Awalnya, mereka ingin menangkap lebih dari seratus orang dari klan Yu dan menggunakan mereka sebagai umpan untuk membunuh Harta Karun Surgawi. Sekarang, mereka menjadi kentang panas. Bagaimana mereka harus menghadapinya? Tidak mungkin membunuh mereka semua. Jika mereka membawa klan Yu pergi dari Istana Dunia, mata indah klan Bai akan berada di tangan Istana Dunia yang berpatroli. Ketika Eselon Atas datang, mereka tidak akan bisa menyembunyikannya. Ketika Eselon Atas Istana Dunia marah, bagaimana Bai klan bisa mengatasi kemarahan Istana Dunia? Apakah mereka harus mengirim kembali seluruh klan Yu? Pemimpin klan Bai terkejut dan tertegun. Setelah beberapa lama, dia berteriak pada Bai Yufei, Bukankah kamu mengatakan bahwa Harta Karun Surgawi tidak akan memiliki kinerja yang luar biasa di platform kenaikan surga? Bagaimana jadinya seperti ini? Hati Bai Yufei dipenuhi dengan kepolosan. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Hanya dalam beberapa hari, dia telah mendaki dari seribu anak tangga menjadi delapan ribu anak tangga. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Heaven Ascension platform. Siapa yang bisa meramalkan hal ini? Jika mereka harus menyalahkan seseorang, mereka hanya bisa menyalahkan kekuatan dan bakat harta Karun Surgawi. Itu terlalu menantang surga. Kamu, 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 kamu telah menyebabkan kematian Bai klan. Pemimpin klan Bai seperti seekor semut di wajan panas. Pada delapan ribu langkah, Su Fang dibaptis lagi dengan kiperdamaian. Tubuh fisiknya mengalami transformasi lain. Istana daul langit dan bumi serta benih dunia miliknya telah pulih hingga sekitar tujuh puluh persen. Seribu langkah lagi. Su Fang melihat ke puncak Heaven Ascension platform. Dia tidak mempedulikan hal lain dan terus mendaki tanpa ragu-ragu. Karena pemulihan istana daul langit dan bumi serta benih dunia, Su Fang tidak perlu khawatir seperti sebelumnya. Dia bisa mengaktifkan bagian dari kekuatan ilahi dunia. Kecepatannya tidak melambat karena meningkatnya kesulitan. Dia masih mengambil langkah besar seolah sedang terbang. Delapan ribu seratus langkah. Delapan ribu seratus lima belas langkah. Delapan ribu seratus tujuh belas langkah. Orang-orang istana surga di panggung kenaikan surga tercengang. Mereka menatap Su Fang. Bahkan Feng Ling membuka matanya. Cahaya ilahi memancar dan menembus kehampaan, mendarat di Su Fang. Itu karena rekor tertinggi platform surgawi adalah delapan ribu seratus delapan belas langkah. Suara mendesing gelombang. Su Fang tidak tahu apa rekornya. Sekalipun dia tahu, dia tidak akan peduli. Dia mengambil dua langkah dan melangkah ke delapan ribu seratus sembilan belas platform terapung. Pucat. Bel ucapan selamat berbunyi lagi. Berbeda dari sebelumnya, kali ini untuk mengucapkan selamat kepadanya karena telah memecahkan rekor Heaven Ascension Stella. Harta karun surgawi. Nama ini ada di Heaven Ascension Stella. Pintu masuknya bersinar terang. Di puncak platform kenaikan surga, alun-alun di bawah, reruntuhan istana surga, dan bahkan kota kekaisaran di bawah menjadi sunyi senyap. Senyuman muncul di wajah Feng Ling yang awalnya kaku. Dia bergumam, saya akhirnya menemukan seseorang yang memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Bagus sekali. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sufang berjalan selangkah demi selangkah. Dia berjalan melewati lebih dari 300 platform terapung. Kecepatannya akhirnya melambat. Wajahnya penuh kelelahan. Setelah 8000 langkah, belenggu bertambah. Itu adalah batas yang dapat ditanggung Sufang. Sufang duduk bersila di platform terapung. Daging dan tulang di bawah kulitnya pecah dan berubah menjadi darah. Dia melahap ramuan itu dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kayu penjinak naga dan tubuh sejati trate hitam untuk memulihkan energinya dengan kecepatan yang mencengangkan. 8500 langkah. Sebuah rekor baru pun lahir. Pada saat yang sama, itu berarti lahirlah seorang jenius tak tertandingi yang dekat dengan puncak dunia besar. Dia akhirnya berhenti. Sama dengan N garis bawah satu. Orang ini telah menghabiskan seluruh energinya. Akan sulit baginya untuk mengambil langkah lain. Waktunya tersisa kurang dari setengah hari. Setidaknya dia tidak terlalu menentang surga. Meskipun dia memecahkan rekor Feng Ling, dia masih belum sebaik Feng Ling. Para petinggi istana langit diam-diam menghela nafas lega. Dampak dan tekanan yang diberikan Su Fang kepada mereka juga sangat kuat. Bahkan beberapa petinggi, termasuk beberapa pendeta abadi, merasakan tekanan yang besar. Murid istimewa lainnya semuanya memperlihatkan ekspresi cemburu. Adapun Jun Mo Yan, dia tersenyum lebar. Kali ini, dia telah melakukan perbuatan besar untuk istana langit. Dia bahkan mungkin mendapat kesempatan untuk berkultivasi di kolam air liurnaga. Ini batasnya. Sayang sekali, dia masih agak jauh dariku. Feng Ling tampak kecewa dan bangkit untuk pergi. Saat ini, suara mendesing gelombang. Su Fang tiba-tiba berdiri dari tanah dan maju selangkah lagi. Belenggu menakutkan yang dipadatkan oleh formasi itu hancur dengan suara keras. Platform terapung lainnya muncul di bawah kaki Su Fang. 8.501 langkah. Ledakan. Setelah hening sejenak, kota raja, istana surga, dan platform pencapaian surga di dunia abadi dao surga yang besar semuanya mengeluarkan seruan yang menggemparkan. Di bawah tatapan terfokus dari banyak tatapan yang hampir tercengang, sosok Su Fang bergerak maju dengan cepat, dan dia mengungkapkan aura mendominasi tertinggi yang terus maju dengan sekuat tenaga. Feng Ling berdiri. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Suara mendesing. Sosok lain keluar dari kehampaan dan mencapai puncak heaven-reaching platform. Itu adalah seorang penatua. Dia berwarna perak seperti salju dan alisnya seperti pedang. Dia memiliki aura yang tak tertandingi dan kehendak dao surgawi. Tuan Istana. Para eselon atas dan murid khusus Istana Langit semuanya maju untuk menyambutnya. Istana penguasa Istana Langit tidak muncul di depan umum selama sejuta tahun. Mereka tidak menyangka bahwa babak penyisihan kompetisi mencapai surga akan membuatnya khawatir. Penatua itu melambaikan tangannya dan menatap Su Fang. Dia menghela nafas. Nenek moyang yang membuat platform pencapaian surga mungkin tidak menyangka bahwa seorang ahli puncak dunia besar akan lahir di platform pencapaian surga. Salah satu eselon atas berkata dengan tidak percaya, Tuan Istana, apakah maksudmu? Orang ini memiliki potensi untuk mencapai puncak dunia besar. Dia mungkin bisa mencapai puncak platform pencapaian surga. Istana penguasa Istana Surga mengangguk. Kalau aku tidak salah, orang ini masih menyembunyikan kekuatannya. Dia lebih berbakat dari Feng Ling. Dia memiliki kekuatan untuk mencapai puncak. Semua orang sangat terkejut. Mata Feng Ling menunjukkan bahwa dia tidak yakin. 1498 Dang 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 Setiap langkah yang diambil Sufang menandakan lahirnya rekor baru, dan suara bel akan bergema. Bunyi lonceng ucapan selamat terdengar terus-menerus, membentuk gerakan yang menggetarkan jiwa setiap orang. Melihat sosok yang berjalan di platform surgawi seolah-olah sedang terbang, pikiran orang banyak menjadi kosong. Dialun-alun di bawah platform surgawi. Penguasa lima racun, yang telah meninggalkan panggung surgawi, berkata dengan marah, anak ini, apakah dia akan mati jika dia tidak menimbulkan keributan sebesar itu. Mata Li Hao Ji berbinar-binar, orang ini telah berkembang sedemikian rupa, jauh melampauiku. Aku malu. Master Sekte Lima Racun tertawa getir, Master Sekte ini masih tertinggal di belakangmu. Menurut apa yang kamu katakan, Master Sekte ini harusnya bunuh diri saja. Li Hao Ji terkekeh, bukan salahmu kalau aku tidak cukup menonjol, tapi Su Fang adalah monster. Keduanya juga orang-orang dengan bakat luar biasa. Sudah kurang dari 2000 tahun sejak Li Hao Ji naik ke dunia abadi dari dunia kecil, dan dia telah tumbuh menjadi kaisar abadi, juru selamat, dan penangkap binatang yang tiada taranya. Sementara itu, penguasa Lima Racun juga telah mencapai puncak alam sembilan dao di alam abadi dunia. Jarang sekali melihat peningkatan seperti itu di seluruh dunia besar, dan dia bisa dianggap sebagai seorang jenius sejati yang tiada taranya. Namun, dibandingkan dengan Su Fang, dia tampak dibayangi. Pada akhirnya, penguasa Lima Racun berkata tanpa daya, perbandingan itu menjijikan. Aku sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan anak ini, aku hanya memintanya. Biksu, Lima monster dao hantu, dan yang lainnya juga memperoleh banyak manfaat dari mendaki platform surgawi, dan menunjukkan bakat dan kekuatan luar biasa mereka. Pada saat ini, melihat sosok di Heaven Ascension platform, beberapa dari mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan rasa terima kasih yang mendalam. Jika bukan karena Su Fang, mereka masih berada di dasar alam abadi yang sunyi. Bagaimana mereka bisa mencapai pencapaian dan pencapaian mereka saat ini? Adapun Yu Miao Yin, tatapannya tidak pernah lepas dari Su Fang. Matanya dipenuhi rasa hormat dan kekaguman yang tak terselubung. Gadis mana yang tidak akan tergerak oleh pria yang tiada taranya? Suara mendesing. 8.999 langkah. Su Fang hanya berjarak satu langkah dari puncak platform surgawi. Semua orang menahan nafas, dan bahkan jantung mereka berhenti berdetak saat ini. Wajah Su Fang pucat, dan seluruh tubuhnya. Seberapa mengerikankah belenggu di Heaven Ascension Platform? Meskipun Su Fang terlihat santai, dia sebenarnya menggunakan seluruh kekuatannya. Su Fang adalah terjemahan, Su Fang telah mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kekuatannya, jadi itu pasti banyak, dan Su Fang menyembunyikan kekuatannya. Su Fang menyembunyikan kekuatannya. Menyembunyikan kekuatannya, Su Fang. Ditambah dengan akumulasi pengalaman di bawah 3.000 langkah platform surgawi, pemahaman dan kendali Su Fang atas energi alam dan hukum langit dan bumi telah mencapai ketinggian yang sangat mengejutkan. Fangs was-was tapi was-was terjemahan. Apakah-apakah-apakah-apakah dao-dao-dao-dao? Apakah? Aku, 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 itu. Su Fang dengan tegas membuat keputusan, dan kemudian mengaktifkan tubuh asli penakluk naga. Mengaum. Kinaga yang tak terbatas meledak dari tubuhnya, menyebabkan Su Fang tanpa sadar melolong panjang ke arah langit. Seperti naga ilahi yang turun, raungan naga bergema di langit dan bumi. Itu jauh, jelas, dan mengintimidasi. Retakan, retakan, retakan. Otot dan tulang Su Fang berubah drastis. Sisik naga hijau muncul di kulitnya. Bahkan wajah dan kepalanya telah berubah menjadi manusia naga. Tangan dan kakinya telah berubah menjadi cakar naga yang ganas. Seni budidaya balap naga. Dia tidak hanya memiliki tubuh fisik yang sempurna, tetapi dia juga mengembangkan seni budidaya ras naga hingga tingkat yang begitu tinggi. Tidak heran dia bisa begitu tenang di panggung surgawi. Semua orang tercerahkan. Perlombaan naga hanyalah sebuah legenda di dunia besar. Namun, pada zaman dahulu, mereka sering muncul di dunia manusia. Oleh karena itu, seni budidaya ras naga dan kekuatan ilahi diturunkan, dan mereka bersinar dalam perang besar keabadian dan iblis. Begitu seorang kultifator manusia menguasai Dragon Key, tubuh fisik mereka akan menjadi sangat kuat, sebanding dengan tubuh fisik sempurna. Menurut pendapat semua orang, Su Fang memiliki tubuh fisik yang sempurna dan mengembangkan seni budidaya ras naga. Dapat diterima baginya untuk memiliki kinerja yang menantang surga di platform surgawi. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan ilahi yang dikuasai Su Fang jauh lebih kuat daripada seni budidaya ras naga. Cakar naga tiran kuning yang mendalam, hancurkan. Setelah membentuk segel, Su Fang menyerang dengan cetakan telapak tangan emas. Itu merobek celah di lingkaran cahaya pada platform terapung yang cukup untuk membelenggu Sein Immortal di puncak alam Dao ke-9. Saat berikutnya, Su Fang menyerang dengan paksa dan mendominasi. Mengandalkan kekuatan fisik yang kuat dari wujud manusia naganya, dia membuat lubang besar di belenggu. Ledakan. Su Fang keluar dari belenggu dan altar Dharma setinggi 10 ribu kaki mengembun di bawah kakinya. Itu naik perlahan. Su Fang menghabiskan sisa kekuatannya. Tubuhnya bergoyang seolah embusan angin mampu menghempaskannya. Namun, saat ini, sosoknya seperti gunung tinggi yang mengguncang langit. Itu membuat semua orang merasa mereka hanya bisa melihat ke atas tetapi tidak bisa melampauinya. Altar Dharma jauh lebih tinggi daripada puncak platform surgawi. Su Fang berdiri di atasnya dan aura yang memandang rendah dunia muncul secara spontan. Dentang. 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 Bel ucapan selamat berbunyi sembilan kali berturut-turut. Suara nyaring menyebar ke segala arah dan mengguncang langit. Kelopak bunga yang terkondensasi dari cahaya spiritual melayang turun dari susunannya dan mendarat di tubuh Su Fang. Mereka dengan cepat berubah menjadi aura berlimpah dan damai yang meresap ke dalam tubuh Su Fang. Aura damai di platform surgawi sebenarnya adalah semacam kekuatan baptisan Dao Surgawi. Penggarap berkultivasi bertentangan dengan langit. Setiap kali mereka menerobos dunia besar, mereka harus menjalani sembilan kesengsaraan besar. Itu seperti hukuman dari Dao Surgawi. Setelah kesengsaraan selesai, Dao Surgawi akan mengirimkan aura damai untuk membantu kultivator menjalani pembaptisan dan metamorfosis. Itu setara dengan hadiah. Platform surgawi disempurnakan oleh ahli istana dunia yang tiada taranya. Isinya sejumlah aura Dao Surgawi, itulah sebabnya ia memiliki kekuatan pembaptisan yang sangat mengejutkan. Itu digunakan sebagai hadiah untuk uji coba platform Surgawi. Kesempatan bagus. Tanpa ragu sedikitpun, Sufang mengeluarkan lebih dari 100 pil obat tingkat raja dan lebih dari 1000 pil langit abadi yin yang tingkat puncak sebelum menelannya tanpa ragu-ragu. Dengan bantuan baptisan Dao Surgawi, dia tidak perlu khawatir tubuhnya tidak mampu menahannya. Daging Sufang, meridian, tulang, ki sejati, asal inti emas, dan bahkan istana langit dan bumi Dao yang dibentuk oleh meridian yang dan benih dunia semuanya gemetar saat mereka dengan gila-gilaan menyerap kekuatan obat dan kekuatan baptisan yang mengejutkan. Tubuhnya bermetamorfosis sekali lagi, daging, meridian, dan tulangnya mencapai ketinggian baru sekali lagi. Lapisan kotoran merembes keluar dari tubuhnya, mengeluarkan bau busuk. Setelah rusak, terdapat bekas retakan pada Golden Core Origin. Pada saat ini, dibawa pengaruh kekuatan baptisan dan kekuatan obat dari pil, secara bertahap sembuh dan akhirnya pulih. Ramuan emas asal memancarkan cahaya terang lagi, dan gua Surgawi menjadi sangat dalam. Ki asli, Ki iblis, dan Ki iblis yang tersegel di dalam ramuan emas asal juga menderu dan bergulir, menjadi sangat berlimpah. Di dalam celah ilahi, lautan kekuatan Dharma menjadi semakin luas. Kekuatan Dharma mendidih, dan bahkan yang abadi menjadi lebih kuat. Tanpa disadari, tingkat kultivasi Sufang juga terus meningkat, dengan cepat naik menuju puncak lima jalan Sein Imortal. Tentu saja, yang paling dipedulikan Sufang adalah istana langit dan bumi dao. Itulah dasar dari kultivasinya. Dalam kondisi menyerap aura kedamaian dan kekuatan obat dari pil secara gila-gilaan, benih dunia pulih dan tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Kedua daun lembut itu penuh vitalitas dan bersinar terang. Hal ini menyebabkan kerusakan pada istana langit dan bumi dao pulih tanpa terlihat. Sekali lagi bersinar dengan cahaya ilahi yang misterius dan mempesona. Itu masih belum cukup. Ah si, bantu aku menyerap lebih banyak aura kedamaian. Ekspresi kejam melintas di mata Sufang, dan kemudian dia mengaktifkan roh Ki Dharma Ungu. Ah si dengan senang hati membantu. Suara roh Ki Dharma Ungu datang dari ruang Ki Ungu di tubuhnya. Meskipun platform pencapaian surga sangat ajaib, itu masih merupakan artefak dao. Tingginya hampir sama dengan gerbang siansa. Roh Ki Dharma Ungu bahkan dapat menyerap artefak ilahi biasa. Tentu saja mudah baginya untuk menyerap kekuatan platform pencapaian surga. Ki Ungu misterius menyebar dari tubuh Sufang dan berputar di sekelilingnya. Momen selanjutnya sama dengan N garis bawah satu. Aura damai yang berhenti turun keluar dari formasi lagi. Pada awalnya, itu mengembun menjadi kelopak berwarna-warni, tetapi pada akhirnya, itu mengembun menjadi bayangan berbagai tumbuhan spiritual, burung spiritual, dan binatang spiritual, turun ke tubuh Sufang. Istana langit dan bumi dao yang terbentuk dari 42 meridian yang bergetar hebat. Beni dunia berkelap-kelip dengan kilau yang cemerlang, dan menjadi semakin mendalam. Energi dunia yindan yang menjadi semakin besar, dan kecepatan serta kemampuan untuk menyerap, berkomunikasi, dan mengendalikan energi dunia meningkat hampir dua kali lipat. Pada saat yang sama, Sufang juga menggunakan metode mengolah dunianya sendiri untuk melunakkan tubuhnya dan istana dao langit dan bumi. Pada saat ini, Sufang seperti artefak dao yang tiada taranya. Istana langit dan bumi dao secara bertahap berkembang dari bentuk embryo ke bentuk aslinya. Di istana dao langit dan bumi, semacam siklus dao surgawi muncul. Seolah-olah dao surgawi sedang berevolusi. Apa yang sedang terjadi? Pertama, penguasa istana dunialah yang telah menyatu dengan platform pencapaian surga. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Sufang menyerap kekuatan baptisan yang telah disimpan dalam artefak dao selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, roh artefak dharma dari platform pencapaian surga memancarkan gelombang ketakutan dan bahkan sikap tunduk. Seolah-olah telah bertemu dengan raja artefak dharma, dan platform pencapaian surga adalah subjek yang gemetar dan disembak di kaki raja. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekalipun bakat dan kekuatan orang ini menantang surga, mustahil baginya untuk menyerap begitu banyak kekuatan baptisan. Dan mengapa roh artefak dharma dari panggung pencapaian surga begitu takut? Kejutan di hati penguasa istana dunia bisa dibayangkan. Sial, jika ini terus berlanjut, vitalitas platform pencapaian surga akan rusak parah. Tidak akan bisa digunakan lagi selama jutaan tahun. Bahkan dunia internalnya akan runtuh dan hancur total. Penguasa istana dunia segera mengaktifkan platform pencapaian surga dan hendak menyimpannya. Dia terus-menerus membentuk segel dan mencoba mengaktifkan platform pencapaian surga. Siapa yang tahu bahwa platform pencapaian surga tidak akan merespon sama sekali? Berkomunikasi dengan roh artefak dharma seperti batu yang tenggelam ke laut. Kali ini, penguasa istana dunia terkejut lagi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sufang tenggelam dalam perasaan indah menyerap kekuatan kedamaian. Bagaimana dia bisa peduli dengan apa yang terjadi di luar? Pada saat ini, dari dalam tubuhnya, suara lo keluar, Sufang, terlalu banyak sama buruknya dengan tidak cukup. Cepat dan berhenti. Jika kamu terus melahapnya, kamu akan menimbulkan kecurigaan para ahli istana dunia. Sufang hanya bisa berhenti melahapnya. Meskipun dia agak enggan, dia tetap sangat bahagia. Luka serius yang dideritanya sebelumnya akhirnya sembuh total. Kekuatannya juga telah mengalami transformasi, terutama di istana langit dan bumi dao. Hanya keuntungan ini saja yang membuat perjalanan ke majelis kenaikan surgawi ini bermanfaat. Jika dia bisa memasuki kolam air liur naga dan melahap nagaki, dia akan mendapat banyak keuntungan. Mengenai reputasinya, Sufang tidak terlalu peduli. Di puncak platform pencapaian surga, pembangkit tenaga listrik tingkat yang mulia surgawi memandang Sufang di platform terapung dan berkata kepada penguasa istana, Tuan Istana, haruskah kita segera memanggil harta karun surgawi dan merekrutnya ke istana dunia? 1499. Tidak perlu. Istana Tiansya tidak bisa merekrut seorang jenius yang tiada taranya. Setelah majelis kenaikan surgawi, biarkan dia mewakili Istana Tiansya dan pergi ke Sekte Tian Minghao Chang. Kata penguasa istana dari Istana Tiansya. Kenyataannya, hatinya sakit. Akumulasi kekuatan pembaptisan jalan surgawi dari platform kenaikan surgawi telah ditelan oleh Sufang. Di masa depan, murid-murid Istana Tiansya tidak akan mendapatkan manfaat seperti itu. Meskipun kekuatan dan bakat orang ini sangat luar biasa, mengapa aku merasa bahwa dia adalah kutukan Istana Tiansya? Penguasa istana dari Istana Tiansya menjadi semakin marah saat dia mengirimkan segel. Dengan kilatan Suan Guang, platform terapung di bawah kaki Sufang tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Sufang tertangkap basah dan hampir terjatuh. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan menggunakan kemampuan terbangnya, atau dia akan membodohi dirinya sendiri. Hah! Penguasa istana dari Istana Tiansya mendengus dan melambaikan lengan bajunya, menghilang ke dalam kehampaan. Sepertinya aku telah membuat marah ahli Istana Tiansya ini. Sufang terkekeh dan terbang ke alun-alun. Desir, 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 desir. Tatapan penuh rasa hormat berkumpul pada Sufang. Mata para kultifator wanita semuanya berbinar. Harta karun surgawi. Tuoyulah yang melangkah mendekat. Seperti binatang buas, dia melirik Sufang. Tuoyulah berkata dengan dingin, betapa mengesankannya kamu bisa mencapai puncak platform kenaikan surgawi. Tapi jangan terlalu bangga. Pada kompetisi berikut ini, jika kalian bertemu dengan saya, saya jamin kalian tidak akan bisa sombong lagi. Kemudian, suara lain yang dipenuhi ketidakpuasan terdengar, ini hanya babak penyisihan. Kompetisi berikutnya adalah ujian sesungguhnya. Memiliki potensi untuk menjadi pakar puncak dunia besar tidak berarti apa-apa. Banyak orang jenius yang tiada taranya telah kehabisan bakatnya dan menjadi tidak bernama, atau bahkan mati sebelum waktunya. Tiga petani berjalan berdampingan. Mereka adalah kultifator pedang berpakaian putih, kultifator berpakaian emas, dan kultifator botak berpakaian hitam yang telah menarik perhatian di platform kenaikan surgawi. Orang yang berbicara adalah kultifator pedang berpakaian putih. Penampilan orang ini kali ini sangat luar biasa. Awalnya, Xiao Chen berpikir bahwa dia akan bisa bersinar di bawah tatapan semua orang. Siapa yang mengira bahwa semua pusat perhatian akan direbut oleh Su Fang sendirian? Betapapun luar biasa penampilannya, otomatis dia diabaikan oleh semua orang. Tentu saja, dia tidak yakin di dalam hatinya. Saat ini, dia langsung melompat keluar dan mengejek Su Fang. Su Fang berkata dengan acu-ta'acu, aku mengandalkan bakat dan kekuatanku untuk berdiri di puncak platform pencapaian surga. Lalu bagaimana jika aku sombong dan sombong? Su Fang mengamati Tuo Yu dan kultifator pedang berpakaian putih dengan tatapan sedingin es yang penuh dengan penghinaan. Ia melanjutkan, bakat dan kekuatan tidak sebaik orang lain, tetapi ini bukan apa-apa. Anda dapat mengandalkan usaha Anda sendiri untuk mengejar dan melampaui gunung. Ini adalah hati seorang kultifator. Dan kalian semua, selain rasa cemburu, apalagi yang kalian punya. Anda tidak memenuhi syarat untuk disebut kultifator. Tidak peduli seberapa luar biasa bakat Anda, pencapaian Anda di masa depan akan terbatas. Ekspresi Tuo Yu dan pendekar pedang berpakaian putih berubah. Mereka langsung terdiam. Adapun kultifator berpakaian emas dan kultifator berpakaian hitam dengan alis botak, mata mereka bersinar. Kemudian, mereka mengungkapkan ekspresi bijaksana. Sufang memandang Tuo Yu, masalahmu melukai Patriar Klan Yu sebelum ini. Aku akan menyelesaikannya denganmu di kompetisi berikutnya. Sedangkan untukmu, cahaya ilahi menyapu tubuh kultifator pedang berpakaian putih itu. Sufang berkata dengan nada mendominasi, jika kamu tidak yakin, kamu bisa menantangku dalam kompetisi. Namun, izinkan aku memberimu nasihat. Itu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Sufang tidak lagi memperhatikan mereka berdua. Dia berbalik dan pergi. Senior, Yu Miao Yin buru-buru menyusul Sufang dan berjalan berdampingan dengannya. Adegan ini membuat banyak kultifator wanita merasa iri dan cemburu. Yu Miao Yin, yang memiliki kecantikan surgawi, tiba-tiba menjadi menjijikan di hati banyak kultifator wanita. Tian Bao, aku akan menggunakanmu sebagai batu asah untuk meningkatkan reputasiku. Pembudidaya pedang berpakaian putih masih belum yakin. Dia berteriak ke belakang Sufang. Aku adalah batu asahanmu. Di mataku, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi batu loncatanku. Mata pendekar pedang berpakaian putih itu langsung terbakar amarah. Sufang kembali ke istana tempat tinggalnya. Hem, tidak ada orang di sini. Melihat tidak ada seorang pun di istana, Sufang dan Yu Miao Yin sama-sama terkejut. Li Hao Ji dan penguasa lima racun juga kembali. Li Hao Ji berkata, mungkinkah mereka pergi ke tempat lain? Bersenandung gelombang. Sufang segera mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Bersama dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, dia langsung merasakan hampir seluruh reruntuhan istana dunia. Namun, dia masih belum menemukan aura klan Yu. Saya khawatir sesuatu telah terjadi. Sufang berkata dengan suara rendah. Dia mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan bisa merasakan nasib yang tak terlihat. Meskipun dia tidak bisa memprediksinya secara akurat, dia bisa merasakan bahwa klan Yu berada dalam situasi yang buruk. Wajah Yu Miao Yin menjadi pucat karena suosh. Otak Sufang bekerja cepat, mencoba menebak orang yang menyerang klan Yu. Setelah beberapa saat, mata Sufang memancarkan niat membunuh yang dingin. Selain klan Bai, tidak ada orang lain. Mengapa? Bahkan jika klan Yu punya musuh, siapa yang berani datang ke istana dunia untuk membalas dendam? Ada juga kemungkinan bahwa itu adalah kultifator berjubah brokat yang jalur daunnya dihancurkan oleh Sufang. Namun, Sufang dengan cepat menyangkal kemungkinan ini. Kultifator berjubah brokat bisa diusir oleh Jun Moyan dari istana. Jelas sekali, tidak ada kekuatan kuat di belakangnya. Kecil kemungkinannya dia akan menyerang klan Yu di istana dunia. Satu-satunya kemungkinan adalah Bai Klan. Bai Yufei adalah murid inti istana dunia. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk menangkap klan Yu tanpa memperingatkan orang-orang di istana dunia. Bai Yufei menyerang klan Yu. Mustahil baginya untuk tidak bergerak. Namun, dia masih ditangkap. Dia pasti telah menyuap para penggarap istana dunia yang berpatroli di area ini sebelumnya. Ayo pergi dan selesaikan ini. Memikirkan hal ini, mata Sufang yang dalam bersinar dengan cahaya yang kejam. Dia melepaskan aura ilahi dan terbang ke langit bersama Yu Miao Hin. Li Hao Ji, penguasa lima racun, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Istana tempat tinggal Sufang adalah area yang khusus ditunjuk oleh istana dunia untuk orang-orang penting yang datang ke istana dunia untuk beristirahat. Daerah ini lebarnya ribuan mil. Namun, dengan kemampuan tahap kesempurnaan Sufang, dia dapat dengan mudah menutupi area ini. Di sana, Sufang merasakan ada sebuah istana besar di tengah area tersebut. Ada para penggarap istana dunia yang masuk dan keluar dari sana. Selain itu, ada aura kuat di istana yang telah mencapai alam abadi lima daosein. Jelas itu adalah orang yang bertanggung jawab atas area ini. Suara mendesing gelombang. Sufang muncul di langit di atas istana. Orang yang bertanggung jawab atas area ini, silakan keluar. Suara Sufang menyebar ke seluruh istana. Dia tampak sangat terkendali. Jika tidak perlu, dia tidak ingin berkonflik langsung dengan istana dunia. Wuss! Lebih dari sepuluh penggarap istana dunia terbang mendekat. Kultifator terkemuka itu berteriak dengan dingin, beraninya kau. Ini adalah area penting istana dunia. Siapakah kau yang begitu lancang? Tinggalkan atau jangan salahkan istana dunia karena bersikap kasar. Sufang menangkupkan tinjunya dan berkata, temanku hilang di istana dunia tanpa alasan, jadi aku di sini untuk menanyakannya. Tolong minta orang yang bertanggung jawab atas area ini untuk keluar. Kamu pikir kamu siapa yang begitu sombong? Apa hubungan hilangnya temanmu dengan istana dunia? Kamu ingin mengganggu Tuhan? Enyahlah. Jika kamu tidak Enyahlah, aku akan membunuhmu. Kultifator itu berteriak dengan dominan. Para pembudidaya lainnya mencibir dan sepertinya mereka siap menyerang kapan saja. Enyahlah. Bahkan Buddha Tanah Liat pun akan marah. Terlebih lagi, Sufang bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia melangkah menuju bagian bawah istana. Kamu mendekati kematian. Para penggarap istana dunia menyerang satu demi satu. Mereka menggunakan kemampuan ilahi mereka dan menyerang Sufang. Ledakan. 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 Sufang melepaskan gelombang nagaki yang menimbulkan aura menakutkan. Itu menghancurkan aura yang dikeluarkan oleh para penggarap istana dunia. Para penggarap istana dunia yang menyerang juga memuntahkan darah akibat dampaknya. Beraninya kamu bersikap begitu kejam di istana dunia. Kamu benar-benar sombong dan melanggar hukum. Suara agung terdengar. Kemudian, seorang ketua berjanggut melompat keluar dari istana dan berdiri di depan Sufang. Berapa banyak keuntungan yang Bai Yufei berikan padamu. Beraninya kau membiarkan dia melakukan apa yang dia mau di istana dunia dan menyerang temanku. Mata Sufang tiba-tiba berubah tajam. Pada saat yang sama, dia melepaskan aura kedaulatan yang membentuk belenggu mengejutkan yang menyelubungi si tua dengan janggut. Jalan Kaisar Sufu telah melampaui batas dunia besar. Seberapa kuatkah itu? Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu masih sangat mengejutkan. Selain itu, budidaya pihak lain lebih rendah daripada budidaya Sufang. Penatua berjanggut, yang merupakan lima dao suci abadi dan seorang kultifator istana dunia, yang mengembangkan dao surgawi dan memiliki kehendak dao surgawi, gemetar di bawah aura kedaulatan Sufang. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerangku di istana dunia. Kamu mendekati kematian. Penatua berjanggut yakin bahwa dia memiliki istana dunia di belakangnya. Terlebih lagi, dia saat ini berada di istana dunia, jadi dia masih sangat mendominasi. Dia mengancam Sufang. Kamu memang bersekongkol dengan keluar gabai. Sebagai penanggung jawab area ini, Anda bersekongkol dengan orang lain. Apakah Anda tidak takut dihukum oleh hukum ketat istana dunia? Ternyata Sufang tidak menggunakan aura kedaulatannya untuk membelenggu sesepuh berjanggut itu. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk mengintimidasinya dan menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya dan dao hartnya menjadi tidak stabil. Pada saat yang sama, Sufang mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Dia bisa dengan jelas merasakan detak jantung lelaki tua itu tiba-tiba bertambah cepat ketika dia menyebut Bayu Fei. Dia yakin tetua itu tahu tentang hilangnya keluarga Yu. Tetua berjanggut itu dengan tegas menyangkal, omong kosong. Bukti apa yang Anda punya? Kata-kataku adalah bukti. Sebenarnya menginginkan bukti, aku hanya perlu menggunakan pencarian jiwa padamu dan menghapus ingatanmu. Semuanya akan menjadi jelas kalau begitu. Sufang berkata dengan sikap mendominasi dan sombong. Dia maju selangkah dan tiba di depan lelaki tua itu. Lalu, dia meninju perut lelaki tua itu. Ledakan. Dan Tian si tetua dan inti emas di dalamnya hancur oleh pukulan Sufang. Dia menjerit nyaring. Para penggarap istana dunia di dekatnya semuanya pucat karena ketakutan atas kekejaman dan kekuatan Sufang. Bahkan Yu Miao Yin pun merasa takut. Senior harta karun surgawi yang tak terduga ini biasanya terlihat sangat lembut, tetapi begitu intinya terlampaui, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Banyak petani di dekatnya merasa khawatir. Mereka menyaksikan dari jauh dan terkejut dengan tindakan Sufang. Segera setelah itu, mereka semua mencibir, beraninya kamu menjadi begitu sombong di istana dunia. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Sufang menekankan telapak tangan kanannya ke kepala orang tua itu. Dia benar-benar akan menggunakan pencarian jiwa padanya. Berhenti. Sebuah suara agung datang dari jauh. Kemudian, Jun Moyan dan seorang tetua berambut putih melewati barisan. Sebelum suara itu selesai, mereka muncul di langit di atas istana Sufang. Penatua berjanggut mengertakan gigi dan berkata kepada Sufang, saya tidak peduli siapa Anda. Anda berani menghancurkan jalan dao saya. Hanya kematian yang menanti Anda. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, bisakah Anda lebih kuat dari yang mulia abadi. Sufang tersenyum tipis dan melepaskan tangan kanannya. Tetua berjanggut itu berteriak kepada Yang Mulia Imortal Bai, Yang Mulia Imortal Bai, selamatkan saya. Orang ini melakukan kejahatan di depan istana dunia. Dia tidak menganggap serius istana dunia. Yang Mulia Imortal Bai, tolong bantu saya. Seribu lima ratus. Sufang tahu dari suaranya bahwa Yang Mulia Putih di samping Jun Moyan adalah ahli dari istana dunia yang menghentikan Tuo Yu hari itu. Ap. Sufang menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan, Salam, Yang Mulia Surgawi. Aku tidak peduli apakah kamu adalah Harta Karun Surgawi atau Harta Karun Bumi. Kamu sudah mati kali ini. Aku akan menghancurkan tulangmu hingga menjadi debu. Diam. Yang Mulia Siputi berteriak dengan dingin. Orang tua berjanggut itu gemetar ketakutan, tetapi dia tidak berani bersuara. Saudara Harta Karun Surgawi, kamu sangat marah. Bagaimana orang tua ini menyinggung perasaanmu? Jun Moyan bertanya sambil tersenyum. Dia adalah murid khusus istana dunia. Tentu saja, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan lelaki tua itu. Sufang perlahan memberitahunya tentang apa yang terjadi di keluarga Yu. Beraninya kamu. White Celestial mengerutkan kening saat dia melihat pria tua berjanggut itu. Matanya memancarkan cahaya dingin. Orang tua itu benar-benar tercengang. Siapakah kultifator muda itu? Dia melumpuhkan seorang ahli Saint Celestial di Istana Dunia. Mengapa para petinggi Istana Dunia berpihak padanya? Mungkinkah dia seorang jenius dari sekte di luar Heaven Dao Immortal World? Nyus dari sekte Hao Chang Mandat Surga. Orang tua berjanggut itu sedang dalam masalah kali ini. Para pembudidaya yang menonton dari jauh juga tercengang. Kemudian mereka mulai berdiskusi. Lelaki tua berjanggut itu berkata dengan suara gemetar, Yang Mulia Surgawi, Saya dari Istana Dunia. Mata Jun Moyan juga bersinar terang. Dia menunjuk ke arah Sufang dan berkata kepada lelaki tua berjanggut itu, Apakah kamu tahu siapa dia? Sebelum lelaki tua berjanggut itu dapat berbicara, Jun Moyan berkata perlahan, dia disebut Harta Karun Surgawi. Harta Karun Surgawi. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Ah, Yi kamu adalah jenius yang baru saja mencapai puncak platform surgawi. Harta Karun Surgawi. Orang tua berjanggut itu mengira nama Harta Karun Surgawi sudah tidak asing lagi baginya, tetapi dia tidak dapat menghubungkan Sufang dengan orang nomor satu di platform surgawi. Sekarang setelah Jun Moyan mengingatkannya, dia segera sadar, dan wajahnya menjadi pucat. Harta Karun Surgawi. Dia adalah Tian Bao, sosok tak tertandingi yang melonjak ke langit di babak penyisihan yang baru saja berakhir. Para pembudidaya di kejauhan secara alami melihat nama di prasasti kenaikan surga, tetapi mereka tidak mengenali Sufang. Sekarang setelah mereka akhirnya mengetahui identitas Sufang, mereka semua terkejut dan kagum. Dewa Putih berkata dengan tegas, jika teman-teman Tian Bao dirugikan dengan cara apapun, saya akan memusnahkan seluruh klan anda. Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Orang tua berjanggut itu tidak bisa sombong lagi. Dia memberitahu mereka segalanya tentang bagaimana dia menerima tawaran klan Bai Yufei dan bagaimana dia mengizinkan patriar klan Bai menangkap klan Yu. Klan Bai. Mata Sufang bersinar karena niat membunuh. Kali ini, tindakan klan Bai benar-benar membuatnya marah. Pendeta White berkata, Tian Bao, kamu tidak perlu khawatir tentang temanmu. Ini terjadi di istana dunia dan para murid istana dunia terlibat. Aku secara alami akan membantumu menyelamatkan temanmu dan mencari keadilan. Hanya ada empat pendeta di istana dunia, termasuk kepala istana. Pendeta Putih ini tidak diragukan lagi adalah tokoh besar di istana dunia dan kata-katanya mengandung bobot. Dengan janjinya, tidak hanya Bai Yufei, tapi seluruh Bai klan akan menghadapi kehancuran. Sufang khawatir jika klan Bai telah menyerang klan Yu, bahkan jika dia membunuh Bai Yufei dan memusnahkan klan Bai, itu tidak akan ada artinya. Teman-teman, sampaikan perintahku. Cari keberadaan patriar klan Bai dan Bai Yufei. Jika mereka melawan, bunuh mereka dan musnahkan seluruh klan Bai. Begitu tokoh besar istana dunia marah, seluruh dunia abadi surga seperti sungai. Klan Bai adalah keluarga budidaya di dunia abadi surga Dao. Mereka sangat kuat dan memiliki lebih dari 10 juta penggarap dan pasukan di bawah mereka. Namun, di bawah amukan guntur istana dunia, mereka hanya akan hancur menjadi debu. Pendeta abadi, tidak perlu. Mereka tidak menyangka Bai Yufei dan patriar klan Bai akan tiba pada saat ini. Semua orang terkejut. Pendeta abadi. Setelah membungkuk kepada pendeta putih, patriar klan Bai mengeluarkan artefak Dao berbentuk piring giyok putih dan melepaskan gambar darinya. Mereka adalah anggota Yu klan yang ditangkap. Sufang merasakan anggota klan Yu dan menemukan bahwa mereka tidak terluka. Baru setelah itu, dia menjadi tenang. Saudari, Yu Miaomei melemparkan dirinya ke pelukan Yu Miaoyin dan menangis. Dia jelas ketakutan. Tianbao, kamu pasti telah menyelamatkan kami. Saya tahu kamu akan datang untuk menyelamatkan kami. Yu Miaomei menangis dan menunjuk ke arah Bai Yufei dan patriar klan Bai, Tianbao, mereka adalah orang jahat. Mereka menangkap kami dan menggunakan kami sebagai umpan untuk membunuhmu. Pendeta White berkata dengan dingin, kamu berani menyelinap ke istana dunia. Kamu benar-benar tidak menaruh perhatian pada istana dunia. Klan Bai benar-benar berani. Tianbao akan menjadi ahli puncak dunia besar di masa depan. Seorang jenius yang tiada taranya, bahkan penguasa istana pun diperingatkan dan menghargainya. Anda berani menangkap teman-temannya. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Kepala klan Bai tersenyum pahit, klan Bai telah membuat kesalahan besar kali ini dan menyinggung Lord Tianbao. Ketika saya datang ke istana dunia, saya akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada istana dunia dan Lord Tianbao. Mohon maafkan saya, Pendeta Abadi. Pendeta White mendengus, selama kamu bisa menenangkan amarah Tianbao, aku tidak akan mempersulit klan Bai. Terima kasih, Pendeta Abadi. Kata Patriar klan Bai dengan rasa terima kasih. Kemudian, dia membungku dalam-dalam pada Su Fang. Saya mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mohon maafkan saya. Inikah penjelasan yang ingin kamu berikan padaku? Su Fang mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman mengejek. Matanya dingin. Bukan karena hati Su Fang yang dingin dan kejam. Jika dia tidak memukau semua orang di panggung surgawi, bagaimana dia bisa dihargai oleh istana dunia? Jika tidak, tidak ada seorang pun di klan Yu selain Yu Miao Yin yang bisa bertahan. Bahkan Su Fang sendiri akan menderita akibat balas dendam gila klan Bai. Yang kuat memangsa yang lemah. Ini adalah peraturan dunia besar. Itu sangat kejam. Jika seekor binatang buas menjulurkan cakarnya dan tidak dipotong, ia akan merasakan sakit. Tak lama lagi, ia akan menunjukkan taringnya yang ganas lagi. Bagaimana Su Fang bisa melepaskan klan Bai dengan begitu mudah? Klan Bai akan memberikan penjelasan pada Lord Tian Bao. Ketua klan Bai mengangguk, matanya yang dalam memancarkan kekejaman dan ketegasan. Tiba-tiba gelombang. Patriar klan Bai dengan cepat membentuk segel dan menembakkan sinar pedang putih. Itu melesat ke arah Dahi Bai Yufei membelanjakan. Kepala Bai Yufei tertusuk dan lubang berdarah muncul. Dia langsung terjatuh, wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Ketua klan Bai berkata, ini terjadi karena Bai Yufei. Aku membunuhnya, berharap bisa menenangkan amarah Tuan Tian Bao. Su Fang mengangkat alisnya. Dia juga terkejut dengan kekejaman Patriar klan Bai. Namun, Su Fang tidak berniat melepaskan klan Bai. Ia berkata dengan dingin, Patriar klan Bai, apakah menurutmu ini cukup? Ketua klan Bai mengertakan gigi. Klan Bai mengendalikan lebih dari 10 kota abadi di dunia abadi surga Dao. Kami bersedia memberikan 3 kota paling makmur kepada Lord Tian Bao sebagai kompensasi. Ada ketulusan, tapi itu jauh dari cukup. Jika saya menginginkan ketiga kota abadi ini, saya dapat mengambilnya secara langsung. Aku tidak ingin kamu menyerahkannya. Su Fang berkata dengan ringan. Baik, ini semua salahku karena buta. Aku membawa bencana ini ke klan Bai. Ketua klan Bai tersenyum pahit. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan dantiannya. Dia benar-benar mengeluarkan inti emasnya sendiri. Dia mengepalkan tangannya dan inti emasnya segera hancur. Aura patriar klan Bai segera melemah. Untuk melindungi klan, dia menghancurkan inti emasnya sendiri. Dia begitu kejam sehingga semua orang yang menonton tergerak. Jika Tuan Tian Bao masih belum puas, maka klan Bai hanya bisa menunggu untuk dihancurkan. Kami tidak akan melawan, kata patriar klan Bai dengan susah payah. Su Fang berkata dengan ringan, 3 kota abadi akan diberikan kepada klan Yu. Saya tidak akan melanjutkan keluhan sebelumnya. Pergi, jaga murid klan. Jika tidak, cepat atau lambat mereka akan membawa bencana bagi klan Bai. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Ketua klan Bai menghela nafas lega. Dewa Putih melambaikan tangannya. Pergilah. Istana Dunia tidak akan mengejar kejahatan klan Bai. Terima kasih, abadi-abadi. Ketua klan Bai sepertinya telah diampuni. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan Dewa Putih dan pergi dengan bantuan dua penggarap istana dunia. Mereka kembali ke istana tempat tinggal Su Fang. White Immortal secara alami mencoba untuk memenangkan Su Fang dan Li Hao Ji. Penguasa Lima Racun, Biksu Agung Sangde, dan yang lainnya dibawa ke alam naga sejati oleh Su Fang. Tidak ada yang tahu bahwa mereka ada hubungannya dengan Su Fang. Setelah mengirim Dewa Putih dan Jun Moyan dan menghibur klan Yu, Su Fang segera meninggalkan istana dunia. Dia terbang keluar dari kota Raja Alam Abadi Surga Dao dan tiba di puncak gunung. Ternyata Su Fang telah melahap kekuatan baptisan dan pil dalam jumlah besar di Heaven Ascension Platform. Asal inti emasnya tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi basis budidayanya juga telah mencapai puncak Alam Abadi Lima Dao Sein. Kesengsaraan Ki yang hendak menerobos ke Alam Abadi Enam Dao Sein melonjak di kedalaman tubuhnya. Dia akan menerobos. Su Fang duduk bersila di puncak gunung. Dia mengambil sumber daya untuk membuat formasi pengumpulan roh dan formasi deteksi. Kemudian, dia melepaskan Raja Mayat Hidup untuk bersembunyi di dekatnya. Dengan Raja Mayat Hidup, seorang supremasi surgawi, di sisinya, oleh karena itu, tidak perlu membuat formasi defensif. Setelah itu, Su Fang mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menerobos. Setelah beberapa waktu, Ki kesengsaraan menyembur keluar dari tubuh Su Fang, langsung membentuk momentum pembakaran yang hirup pikuk. Karena tubuh Su Fang telah dibersihkan di Heaven Ascension Platform, tidak banyak kotoran di tubuhnya. Waktu yang dibutuhkan untuk menerobos juga jauh lebih singkat dari sebelumnya. Setelah beberapa hari, api kesengsaraan perlahan menghilang. Tubuhnya menyambut kekuatan menerobos. meridiannya beregenerasi, dan asal inti emas serta bukaan ilahi miliknya terus berubah. Saya ingin tahu di mana roh primordial kedua saya berada. Jika tidak, saat tubuh utama saya bertransformasi, kekuatan roh primordial roh kedua saya juga akan berubah. Pada saat ini, Su Fang memikirkan roh primordial kedua. Kegembiraan menerobos hatinya sedikit memudar. Setelah api kesengsaraan benar-benar padam, Su Fang memasuki alam abadi enam Dao Sein. Setelah itu, Su Fang mulai melahap pil dan benda spiritual. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kemampuan ilahi alam primordial etiril untuk menyerap energi alami langit dan bumi untuk mengisi kembali ki sejati yang kosong di tubuhnya. Hampir sebulan kemudian, Su Fang, yang telah menstabilkan alam abadi enam Dao Sein miliknya, kembali ke istana dunia. Karena setiap kultifator yang berpartisipasi dalam Heaven Ascension Platform telah mengeluarkan banyak energi, istana dunia memberi mereka waktu satu bulan untuk pulih. Su Fang kembali pada waktu yang tepat. Tiga hari kemudian, itu akan menjadi kompetisi resmi Majelis Kenaikan Surga. Pada hari ini, Jun Mo Yan dan Penatua Alam Abadi sembilan Dao Sein dari istana dunia secara pribadi datang untuk menemani Su Fang dan Li Hao Ji ke Dojo jauh di dalam istana dunia. Su Fang dan Li Hao Ji tiba. Su Fang, khususnya, segera menjadi pusat perhatian. Orang-orang memandang Su Fang dengan hormat dan bahkan pemujaan yang fanatik. Tentu saja, tidak sedikit orang yang tidak yakin dan bersemangat untuk mencoba. Li Hao Ji mengirimkan transmisi suara dengan roh esensinya. Saudara Su, kamu telah menjadi domba gemuk sekarang. Semua orang ingin menginjakmu dan menjadi terkenal di dunia abadi surga Dao. Su Fang tersenyum tipis. Saya khawatir saya akan mengecewakan banyak orang kali ini. Terima kasih telah menonton!